Intro Selamat datang ke besokin, bakal ingin ngobrol bareng, ngobrol bareng Raja Rimba Wah, ini kita berada di daerah M-Block Space Di tempat temen gue, ada Bung Ritz Hei! Habits in the sky Biar sekut kita cheese dulu dong Cheese kebanggaan, cheers Gila Tempat ini, waktu awal-awal kita udah dateng yang namanya Elo Soft opening Kaminari Boys Daerah M-Block Space Iya, betul Berarti tempatnya baru berjalan sebulanan ada ya Bung Ritz ya? Sebulan Sebulan ya? Kita ganti rebranding Jadi sekarang Kaminari Boys ini ya sebulan Iganya mantep loh Serius loh Thank you Iganya mantep Waktu gue inget banget abis makan Iga Kita minum-minum sama Bung Ritz sama Elo Kita nyanyi lagu Batak, nyanyi lagu jaman dulu Dari Batak sampe Ambon Dari Batak sampe ke Timur Padahal ga ada Gita Ya ga ada Cuma tuan suara Ambil malem Bung Ritz sehat Bung Ritz ya Aka Bung Ritz Aka Bung Ritz Ada satu sinta menarik dari gue dan Bung Rido Adalah ketika kawinannya Elo Oke Lo bikin gue kaget tuh sebenernya Pertama kita satu hotel Satu hotel Satu hotel Ketemu nih pas mau berangkat ke kawinan Elo Gue jadi MC lu dateng sama Oni sama bini lu Ia ga Ada manajernya Elo, Petra juga tu Ketemu He, We, Wewe Е, kita ketemu di Elo, ye Ye, siap siap Gue MC dong Bagian Manggil orang pas foto foto Iya ga Untuk ini. Ke warga ini Kewarga mempelahai ini Terakhir Elo punya Temen-temen gereja Namanya Gereja Generasi Baru Generasi baru Oke berikutnya Untuk teman-teman dari gereja Generasi biru Kayak ada yang salah ya Dan waktu pas lu ngomong itu Gue tuh lagi minum kan Pas lagi numpus Hebat banget nama gerejanya Oh lu pikirnya ada ya Ada generasi biru dong Gerejanya gokil Antara dua nih Dia yang gila Gopar yang gokil Gimana-gimana ketemu gue lagi janjikan tadi Gue lagi MC Untuk teman-teman dari gereja Generasi biru Kalau kan di altar ya Terus teman-teman Oh iya maaf Gereja generasi Aduh gerja baru gue Sorry, sorry, sorry Gue ketemu sama Bu Gerido Kenapa gue jadi inget Jadi dia gitu kan Jadi gereja generasi biru gitu kan Ini dari potloat semua Gimana nih Gue jangan-jangan Nama bener-bener ada Oh lu nyangkanya Lu denger dong Gue ngomong gitu Denger banget Orang gue sampai kain gitu Gila Ada juga Gerasi biru gereja Gatahunya doi Keselimpet Keselimpet Gereja generasi baru Aduh Sorry, sorry Sorry loh Awalnya Abis ketemu sama Bung Riz Di hotel Jadi kayak inget DMU lalu Tapi gue bingung nih Kalau gereja generasi biru nih Pediatanya bim-bim Bagaimana nih Soalnya kayak jangkanya temen-temen gue ada lagi Iya Jangan-jangan ada Bung Rido Yuk Gila Di Sleng Kita gak ngomongin Sleng dulu deh Oke Kita ngomongin yang dulu dulu aja Gimana ya Bung Rido katanya nih udah main piano umur 6 tahun Awal pertama kali gue instrumen gue main piano ternyata Bukan gitar Berarti Yang mau orang tua tuh Atau gimana Enggak Karena pianonya bukan piano kayak upright ataupun grand piano Gue Piano itu grand piano mini Super mini Jadi miniatur maksudnya Oh yang ada yang dari kayu Kayu kecil Tapi bentuknya grand piano Udah gitu dibeliin buat kakak gue Kakak gue gak mainin Tapi gue yang mainin Dan gue main tuh gue gak tau chordnya Gue cuma tau harmonia doang Bahwa harmonia Seperti itu Dan gue rasa masuk ya Tapi gue gak tau Oke Chordnya apa main dimana gue gak tau Jadi gue cuma pure harmonia yang gue tau Oke Berarti ketertarikan terhadap alat musik awal di piano ya Piano ya baru gue bisa main Oke Kalau gue pingin gue pingin main gitar Nah kalau untuk gitar katanya ada Ada faktor Om Eet Sarani nih katanya nih Yang membuat Bung Ridho jadi tertarik sama gitar Bener gak? Iya jadi Gue Belajar gitar tuh umur 11 tahun SMP kelas 1 Gitar akustik Kopong ya Iya Gara-garanya Kalau lu jaman SMP Atau SD Lu kan pasti ada pelajaran kesenian dong Betul Lu kalau disuruh maju sama guru Lu nyanyi lagu apa? Ibu kita kartini Ibu kita kartini Kalau gue biasanya mungkin Lihat kebunku Iya Kalau gak gaduh depannya sila SMP kelas 1 Gue disuruh maju Gue nyanyi gaduh depannya sila dong Iya kan Terus temen gue ada yang namanya Ivan Dia semaju dia bawa gitar Bukan Ivan kak? Bukan Bukan Temen gue di Samarinda gue gitu Oh Samarinda Temen gue di kelas maju bawa gitar Dia nyanyi lagu tau gak Apa? Aku jadi tak mengerti Oh iya? Entah apa Lu tau dong cewek-cewek di dalam kelas gimana Wuuu Gaudotan dong gue bilang Anjing Itu 2D Iya 2D Iya iya Terus gue mikir Wah Gak bisa Gue harus bisa Gak bisa begini Aturan mainnya gak kayak gini Kok orang-orang gara-dupancasila lucu Orang sih Iya makanya Dan bener Setelah itu pagi-pagi itu Orang kan Biasanya kita kalau kelas itu jam 7 pagi Setengah 7 udah pada ngumpul di dalam kelas Bawa main Jamming Kegitaran Dia sendiri terus cewek-cewek ada ngelubungin Jadi gue pas masuk Wah gak bener Itu namanya si Ivan tuh Ivan Sampai akhirnya gue minta dia Ajarin gue gitar Oke Ajarin gue gitar Itu segala macem Dan bikinlah band Oh the cat Power band Pada akhirnya itu Jadi temen-temen SMP gue Karena gue yang paling blow on main gitar Gue disuruh main bass Oh biasanya dulu gitu ya Iya Gue main bass tuh Jadi main bass lagu Beatles Lagu Coast Plus Yang main tuh dari Kawinan-kawinan Orang Orang Chinese kawin di Samarinda itu Dari jam 6 sore Sampai jam 12 malam Lu main tuh? Main Lagunya ada yang diulang gak? Gak ada Semua lagu Cina gue bisa Lagu-lagu Yang bener lah cuy? Serius SMP tuh? Kayak SMP Wah gokil Lagu Cina Lagu Lagu-lagu Apa ya dulu Dian Piscesa Gak ada Gak ada Gak ada Nimet lah Iya Gak ada niletnya Jadi yaudahlah gue main Sampai akhirnya Gue main bass sampe SMA Gue belajar bass Lest bass beneran Amal Dia di AGP Sampai Akhirnya E.S.S.H.Rani waktu itu main Dia di grupnya SuperDigi Oke E.S.H.Rani Faris RM Solis Bowo Kesamarinda lah dia Gue dari Jakarta doang Dia ke rumah Bokap gue waktu itu Oh Temenan kakak lu ya? Iya Jadi ini gue gak tau Ini apa tapi kakak gue bilang Eh E.S.H.R bilang Lu main gitar aja Main bass Gak ada gaya Gak bisa gaya Kalau main gitar Lu bisa gaya Kalau main gitar Dia juga Iya Sementara gue niat gue main Main gitar tuh kan Supaya gue dapat Bisa ketemu banyak cewek Iya Ya maksudnya Jujur aja Bener Ada motivasi Tertentu gitu Orang-orang kan beda-beda motivasinya Bertemenan lah Maksudnya gitu Padahal lu udah kandung Les bass ya Les bass Waduh Lu main bass dulu Main lagunya GRP Mainnya Akasio P Kalau Indonesia Sudah susah tuh Lumayan Iya Indonesia nya ya kayak Karimata gitu-gitulah Iya Jazz-jazz gitu Jazz-jazz Kalau main bass gimana lagi Di atas Gini Kalau ngerocknya Biasa The police Kena sting gue Demen banget Sampai kan gue belajar gitar Kalau main bass dulu Pas jazz Mulut lu manyu gak? Ada banyak Yang gaya Bisa gini Lo 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 Gigi-gigi Bawang Bipir bawang Biasa dong Coba bibir atas Gigi Gak enak Jadi cakil Gak enak bro Gak enak Gak enak Gak enak Kalau ingin Bipir bawang Biasa ya Bipir atas Gigi Gak enak Gini kayak cakil Gue nurut lagi Jadi kalau ngomong Mas Ead ya Kakak gue Ngomong ke gue kayak gitu Official dari dia gak ada Entah itu kakak gue yang Meng-create cerita itu Tapi buat gue itu kayak Gue pikir Itu salah satu momentum Dimana gue Berubah jadi Artinya gue Lebih concern main gitar Nah dari Transisi Bass ke gitar Pertama Bung Rit sudah Lash Terus tiba-tiba ke gitar Itu gimana tuh Jadinya Dari gayanya begini Kan kebiasaan Tiba-tiba Ngegenjreng gitu kan Masalahnya tuh Zaman dulu kan Gak ada Video klip Yang kayak Metallica Dan lain-lain Yang bisa kita lihat Yang bisa kita lihat Semua Video VHS Beta Kalau enggak Majalah lah Sementara kayaknya Kalau gue ngeliat Pemain bass tuh ya Fototipenya seperti itu kan Tapi ternyata gak kayak gitu juga kan Akhirnya Gue liat Jadi Bayangan gue Pribadi gue Gue lebih cocok Kayak Performance act-nya Lebih Act-nya lebih ke Gitar Oh bisa Bisa begini Biar licin bro Wah itu Menarik sih Tapi emang Zaman dulu gitu sih Ada Tiga Kawan gitu kan Satu main gitar Atau lagi Gitar yang biasa Udah pasti disuruh bass ya Entah kenapa Dulu gitu banget Kalau latihan SMP gitu ya Bu Ya udah gue terima-terima aja Mereka yang paling jago Terus Gue ibaratnya rookie Itu yaudah Gue seru main bass yaudah lah Yang penting ngeband Iya Yang penting ngeband Tapi Bener gak nih Bung Ridho Katanya ada kabar Bung Ridho ini diberikan gitar sama kakaknya Terus katanya mau dibakar sama bapak aja Betul sih? Iya Mau dihancurin apa gimana gitu? Bener Jadi itu saat pertama kakaknya gue Apa Memutuskan untuk Gak main bass lagi Oke Pindahan ini nih Iya gue main gitar Waktu di Samarinda Gue itu Main Kalau perform itu Setelah kasih SMP Gue main God Bless Iya Oke Kalau lo liat di cover God Bless Yang lagu albumnya Semut Hitam Itu yang Antonio Pakai gitar Kramer Warna putih Oke Oke Jadi gue Pengen beli gitar Kramer Warna putih Sama kayak Ian Antonio Jadi waktu itu Betul kakak gue bilang itu Yaudah Gue pengen beli gitar Kramer Sampai akhirnya Gong 2000 keluar dong Yang Antonio pake Hammer Iya Pokoknya semua yang begini semua Tau kan lo Pokoknya yang salim semua Hashtagnya salim Yang begini semua Gue pincer yang begini Akhirnya Gue nyari Kalau gak Kramer ya Hammer Iya Gue dapet Hammer Tapi gak yang salim Gak yang begini Gak yang salim Gak gue beli Sampai akhirnya Ada yang bilang Ada Gitar Kramer Warna putih Oke gue beli deh Gue liat Respeknya oke Walaupun gak tipenya Tipenya gak sama Udah itu gue beli Jadi kakak gue beliin gue Pertama gitar Kramer Itu tahun 88 88 nih 88-89 ya Sampai sekarang masih ada Dan gue masih gue pake Masih ada Masih Wah gokil 45 tahun terakhir sih Sebelum gue di endorse sama PV Gue pake itu lagi Sekarang PV terus tuh PV Oke Dulu tapi emang sempet ada pertentangan Dari orang tua tuh Bung Rit Nah jadi waktu pas lu bilang Dudi Bakar itu Ceritanya SMA kelas 3 Gue harus Eftanas Waktu itu gue Gue tuh Belajar Sebenernya gue belajar Di kamar Iya Kadang ngeliat gitar gue di stand Gue baru megang doang Pas bertepatan Dan bokap gue buka pintu Sial Tang Ngapain Gue belum ngapa-ngapain Dulu bilang gitu kan Eh belajar Kalo gak gue bakar gitar Kalau gue bilang gitu Ya Udah taro lagi Jadi Ya itu lah Bokap Ya kadang-kadang Tapi maksud gue Bokap nyokap gue Pada akhirnya Yang gue pikir Yang bikin jalan gue mulus Itu justru mereka Karena saat mereka Mengizinkan gue Sekolah musik Itu buat gue Kayak restu orang tua gue Dan akhirnya ya Apa ya Jalan-jalan gue tuh gak Lebih mulus lah Ya Karena ada restu lah Disitu Itu yang gue Gue yakinin Iya dan lu jaga itu ya Lu jaga itu Gue deh Ngeband Ngeband Ada satu momen Dimana Katanya nih Kita ngomongin Sebelum Bandnya Bung Ridho Yang LFM LFM Last few minutes Last few minutes Itu sama Adam Koyol Adam Koyol Adam Yuswara Terus si Ari Ari Malibu Almarhum Dan namanya siapa? Yun Yun Kebentuknya Kebentuknya last few minutes Itu berawal dari mana Bung Ridho Jadi Gue lulus SMA Gue Masuk di IBI Institute Business Indonesia Di Sunter Ya kan Jadi basically temen-temen Temen-temen Kampus gue Yang saat itu Cuma Adam doang Yang di LFM Selebihnya Akhirnya Kita bubar LFM Tinggal gue Sama Adam Akhirnya Kita berduanya cari Vokalis nih Audisi vokalis Dan lain-lain Gak dapet Akhirnya Ari Malibu ini Dia ini Udah lumayan Ngetop di kampus IUI Dan dia juga Pernah Vokal grup Pahama dulu Dari sama Ari Reda juga udah lama Udah lama Ari Reda duluan kan Dia ini Sebagai Orang yang Akan Menseleksi Siapa bakal Vokalisi LFM Oh dia nih Jurinya tuh Jurinya Jadi setiap kali kita Ada Kandidat dua orang Datang Coba nyanyi Gini-gini Kurang Sampai akhirnya Kita bilang Gue berdua sama Adam nih Rik Kayaknya lu aja deh Ah serius Coba nyanyi deh Udah nyanyi aja Akhirnya jadi lah Gitu Jadi Ari Malibu nih Ari Malibu Emang dia udah tenang duluan Iya makanya Kalau gue suka bercari nama si Apa Adam Ari Malibu Maribu malatus Maribu malatus Tapi memang dari awal Konsepnya tuh kayak Musikalisasi puisi gitu ya Bung Rich Oh enggak LFM sih Sebenernya sih Ada gransnya Ada popnya Pokoknya Cempur aduk lah Mungkin saat itu Indie pertama Nama di Indonesia Era itu ya Pas LFM Netral Walaupun netral Di Di Apa Di label ya Yang Indie gue rasa Awal-awal ya Pas sama LFM Yang gue inget ya Jadi Karena waktu itu Berbarengan Pas duluan Setelah itu baru LFM dan Netral Satu lagu LFM yang diinget sama orang-orang yang berjudul Warik Waktu ya Warik di album Waktu Di album Waktu ya 91 ya 92an 92an ya Itu Warik Apa sih Monyet ya Monyet Bahasa Samarinda Samarinda ya Itu yang bikin lirik siapa ya Si Ari? Gue Oh lu Iya Artinya gue terus ada Ari juga Bantuin juga Iya Tapi saat itu tongkrongan Mas Ari One palace banget ya Tongkrongan banget Iya Tongkrongan ya Seru sih Kalau ceritanya lagu itu Sebenernya Warik itu kan Monyet tuh Jadi Gue tuh punya Gue sebelum Release akhirnya Indie Label Gue tuh punya Sepuluh album Di salah satu label Yang masih ada sampe sekarang Sepuluh album? Sepuluh album Si LFM ini? LFM LFM Jadi maksudnya gini loh Zaman dulu Itu kan masih ada kerajaan Yang namanya Label Iya Jadi Kalau misalnya lo label gitu Lo pasti bilang ke gue Dok lo bikin lagu Seperti ini Lo bikin lagu Jadi gue bikin lah Satu Demo sih Betulnya demo ya Sepuluh lagu Gue kasih ke lo Kurang Lo bikin yang lebihin lagi Bikin lagi Sampai sepuluh kali Dan gak pernah ada yang Jadi dari lagu yang gue suka Sampai lagu yang gue benci Ada di Sepuluh album Kibatnya Sepuluh demo Demo album ya Demo album tuh berarti Ya Kalau sepuluh kali sepuluh Ini udah seratus Seratus? Gak lolos tuh Gak lolos Dan gue gak tau Apakah dipake apa gak Di label itu Buat Band lain gue udah gak kepikir Tapi sempet kedengeran gak? Ini lagu cipta Gue udah gak inget Tapi gue inget Sekitar Gue inget sepuluh album Demo Yang gue bikin Sama Almarhum Erfriel Waktu itu Ya temen kampus juga Ya itu Eleven Oh Kali aja yang dibikin Ke band siap Gitu ya Gue gak tau Lu pernah tanya gak Bung Rit Males gue Ke labelnya Males tuh Lu inget gak dulu Satu selalu lagu yang gue bikin itu Gue disuruh bikin kayak Goddash Gue disuruh bikin kayak Scap Gue dibikin kayak Macem-macem Lu harus bikin seperti ini Waduh Kayak akhirnya Gak bisa Lalu udah akhirnya Kita bikin sendiri deh Nah Kalau zaman sekarang Kan kita bikin demo nih Bung Rit sih Untuk kayak Sebagai guide Untuk band lah ya Kan bisa pake sampling Gitu kan Nah zaman dulu tuh Bikin demonya Berarti Lu sepuluh lagu Sepuluh kali live gitu Gak Jadi gue tuh kadang-kadang bikin tuh ya Genjrengan gini Genjreng gitar Kan demo tuh Jadi Ada berapa yang Ada berapa yang kita memang Udah rekam di Disuruh latihan Ada yang kita Jadi kayak Emang kita Gue tuh sekarang suka niatin gitu Kadang bilang Yuk Kita bikin demo Udah ditungguin nih Gitu Kayak gitu kan Udah Bikin-bikin-bikin Jadi sepuluh lagu Kirim Reject semua Ya begitulah emang Jaman dulu Sekarang udah Lebih enak lah Iya Dulu kan Kalo ngomongin label Kan bisa ditunggu pake jari ya Bung Rid sih Label-labelnya gitu kan Label-label gedenya Label-label gedenya Ditunggu pake jari lah Kalo sekarang kan Bonyok banget nih Bahkan Li yang Musisi sendiri Bikin label sendiripun Gue aja punya label Lu punya label Banyak gitu kan Iya Tapi itu Menarik sih Soal Si last few minutes Dengan si Adam Coil ya Akhirnya mereka kan Adam ke Coil Iya Lu ke Sleng nih Tapi sebelum itu Katanya lu pernah Manggung Bawain lagu Sleng Yang Fituringnya nanti Ini guest starnya Si Sleng Pernah tuh ya katanya? Pernah Pernah Itu sama LFM Gue gitaris SMA Iya Waktu itu ada festival di gelandang remaja Jatinegara Oke Autistai Iya Autistai Autistai Youth Center Youth Center Iya Jadi waktu itu semifinal Gue masuk final Iya kan Iya Apa jurinya ada Yang gue ingat tuh ada Ada Rock siapa? Trison 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 Pokoknya Juli-julinya gak tau-tau pulah Iya Gue bawain lagu Sleng Terlalu manis Iya Masuk final dong Iya Masuk final Jadi pas pengumuman final Sleng Manggung Gue di depan situ Nonton Wah ini band gue okil ya Performenya tuh maksud gue kayak Ini yang gak pernah gue liat gitu loh Itu masih lengkap nih ya Lengkap Indra, Pai, Bongki masih Masih komplit Sudah gue liat Ya itu Jadi gue bawain lagu Sleng Gue nonton Sleng Gue di panggung Nonton mereka Dan Finalnya tuh gak ada Finalnya gak ada Finalnya gak ada Karena duitnya dibawa panitia Duitnya dibawa panitia Duitnya dibawa panitia Yang tenang banget Yang sponsorin beer juga Ohh Bukan ini Iya Jangan takut Coba sekarang aja Dari tahun 82an ya Waa iya Udah rekaman gitu ya Udah ngobar gitu Udah ngobar Udah ngobar Gue belum live Gue 83 Udah ngobar Bikin stock dulu Bikin stock Ditayanginnya sekarang Tappingin 80 Tayanginnya sekarang Futuristik banget ya Udah tau gitu Udah 2 ini Ini bakal ngobar nih, gue masih bayi, masih umur nih, masih 3 tahun. Lu begini, lu nanya apa, Pak? Lu nanya apa, entah? Iya, bener lu, tanya yang bener. Kan gue bayi ngapain nih si omong nih? Tapi itu menarik sih. Pas lu masuk ke selain, mereka tau gak cerita ini? Akhirnya gue ceritain, tapi walaupun udah lama sih setelah itu, setahun-dua tahun kemudian gue ceritain. Pada gue tau-tau aja dulu ya? Baru mereka gini, oh iya-iya kita pernah main cerita. Nah itu awal masuk selain itu gimana, Bung Ritz? Jadi gue tuh 4 tahun, gue kan kuliah di IBI. Di IBI tuh kan gampang masuk susah keluar. Lulus gak sih? Gue gak lulus. 4 tahun ada semester 1 yang gue ulang-ulang terus. Karena di IBI tuh, yang jaman gue ya, gue gak tau sekarang. Itu pelajaran yang gak ada hitungan, yang gak ada angka, jadi cuma bisnis Inggris. Oke. Semuanya... Angka? Angka. Ya mungkin sama kewiraan pada akhirnya ada ya. Tapi yang namanya, sampai lu tau gak loh, ada pelajaran statistik namanya. Itu gue udah disuruh bikin nyontek kan, kan ada bisa buka, gue bisa nyontek dong. Artinya bikin rangkuman, 2 kertas folio. Kagak lulus juga. Lalu udah bikin tuh ya? Udah bikin. Udah sekecil-kecil mungkin jadi udah kayak, lah dikit gitu. Kagak juga. Kagak lulus juga. Tapi akhirnya, mungkin bokap gue liat gue, 4 tahun gue gak lulus-lulus. Bokap gue bilang, lu mau ngapain sih sebenernya gitu kan? Gue dari SMA gue pengen sekolah musik, gue bilang gitu. Karena waktu pas SMA itu, kelas 2 gue sempat ngirim, gue apply, apa, gue pengen jadi student di Musician Institute di Hollywood. Gue bikin demo dan sekarang kirim, gue kirim demonya, gue diterima. Jadi dengan asumsi kelas 3 SMA gue lulus, gue berkata-kata. Ternyata bokap-nyokap gue gak mau. Sampai akhirnya 4 tahun gue di IB, bokap gue nanya itu tadi. Lu mau ngapain? Gue bilang, gue kan dari dulu pengen sekolah musik. Sampai akhirnya, yaudah, pergilah. Akhirnya itu makanya gue bilang, itu harus tuh bokap-nyokap gue. Sampai mereka bilang, boleh pergi, gue pergi. Kuliah di Massachusetts? Enggak. Dimana? Masisi institut itu di, MI itu di Hollywood. MI di Hollywood ya? Akhirnya di situ. Di situ. Jadi gue sekolah di situ, ya kalau sedikit flashback bahwa, kalau ditanya gue, gue orang yang, maksudnya gue anak yang happy apa gak waktu kecil gitu kan. Gue happy banget. Kasih sayang cukup lah. Cukup. Berkecukupan, berkecukupan. Gue gak, gue gak, gue gak pernah ngeliat kesusahan gue. Terus. Gak pernah merasa kekurangan lah ya? Iya. Tapi pas saat gue berangkat, ekonomi keluarga gue langsung drop. Maksudnya bukan gak bagus sih emang, emang bokap gue, gue bisa bilang bokap gue pekoin negeri yang cukup jujur lah gitu. Jadi emang kita gak punya apa-apa saat itu. Jadi saat gue berangkat, gue tuh cuma modal satu kredit kartu, dua kredit kartu, Amex dan Citibank. Jadi gue ngomong. Gak apa-apa. Bukan Bang Senduri kan? Bukan. Oh bukan. Maaf. Andromeda. Buat, gue apalagi jiggle-nya? Bersama Andromeda. Bersama kita menghabi dan membangun. Gue masih apa lagi kira? Ya Allah. Gue sengaja pasti lo tau. Jadi kata bukrit, bawa ATM. Andromeda, mana ATM ini? Gak ada. Jadi gue cuma bodo kredit-kredit itu. Sama, apa sih? Travel check. Iya. Jadi waktu berangkat itu harus pakai money guarantee. Oh iya, kalau kita mau deposit berapa gitu ya? Kita gak punya duit sama sekali dan akhirnya kita bekerja sama dengan bank nih. Buat bikin gue money guarantee padahal sebenarnya gak punya. Oke. Ya udah. Karena jaman itu ke luar negeri kan susah ya? Susah. Bener sih? Ya maksud gue susahnya karena sebenarnya kok punya duit gampang aja sih. Iya sih. Gak ada yang susah. Iya. Tapi bahwasannya kita kan pas-pasan ya. Jadi udah pada akhirnya semua itu gak masalah. Akhirnya lolos lah. Berangkat gue kesana. Gue di apartemen nyewa tanpa furnis. Jadi gue sempat tiga mingguan gue tidur di lantai gini. Kalau ada kasur gitu? Kalau ada kasur ya. Jadi pas kakak gue dulu sekolah di Amerika. Apartemen full. Pakai mobil sekolah. Giliran gue gak dong. Tapi maksud gue gue gak masalah. Oke. Udah sampe akhirnya kakak gue ngantar gue kan. Terus dia bilang dok dibawah ada orang pindah. Pindahan. Kasurnya gak dibawa pulang. Lu cuci aja. Iya. Dua tiga hari tiga malam gue cuci. Cuci kering cuci kering cuci. Akhirnya gue pake. Udah. Lu punya tempat tidur kasur ya itu pertama kali itu. Dari pindahan orang. Dari pindahan orang. Udah pake aja udah. Udah. Ya itu lah akhirnya gue. Gue sampe akhirnya lulus. Yaudah gue ngajar. Sampai pulang dari Amerika. Lu sempet ngajar ya? Karena memang niat gue. Gue tuh pingin jadi pengajar. Karena dari lu gue suka ngajar. Jadi zaman gue SMP. Gue dikasih tau C. Misalnya C. 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 Ada yang minta ajarin gue. Gue kasih tau itu semua. Oh. Karena zaman dulu tuh banyak yang pelit ilmu gitu. Pelit ilmu. Misalnya kaset. Dapet kaset dari luar negeri. Ah SMP sendiri eh. Lu punya ginian gak? Iya. Tau grip. Iya. Ngomongnya grip lagi. Grip lagi. Jadul banget. Enggak. Usianya udah ketahuan lah. Kort, kort, kort. Kalau misalnya lagu metali kayak mana. Didyemi. Kalau lu ngajarin itu sih. Estability. Jadi makanya gue kenapa gue pingin sekolah di Amerika tuh karena. Gue pikir gue secara edukasi gue. Gue bukan akademisi yang lulusan apa gitu kan. Iya. Jadi gue pingin. Gue valid. Kalau misalnya gue ngajar. Ya emang gue harus belajar. Menurut gue. Jadi tujuan gue ke Amerika. Gue sekolah. Justru untuk mengajar tuh. Buat ngajar. Jadi kalau gue di selain tuh gue bonus buat gue. Wah anjay. Jadi pulang. Gue langsung ngajar. Pulang nyampe. Sebulan gue apply di Cix Music. Gue ngajar. Dan waktu itu gaji gue cuma 87 ribu. Sebulan. Yang bener lu Jih. Tahun berapa tuh Bang Rit? Sembilan. Tujuh. Awal. Sembilan tujuh. Padahal waktu itu gue dapet scholarship gue dari sekolah. Tapi karena scholarshipnya. Hanya masalah. Hanya sekolah doang. Living costnya kan gak ditanggung. Waktu itu dolar tuh udah mulai mencapai 3 ribu perak. Oke. Dari sepemah ratus ya? Dari 2 ribu perak apa? 2 ribu perak apa? 2 ribu perak gitu. Naik tuh. Iya hampir 3 ribu tuh udah. Waduh. Ketiket dah. Berat ya. Lu pulang. Lu pulang. Itu. Terus bokap gue sempet nanya ke gue. Lu di gaji berapa? Di. Ngejar. 87 ribu. Bokap gue mau ketawa. Tapi dia nahan. Gue tau. Sampai akhirnya ya. Udah gue jalanin terus. Sampai 4 tahun, 5 tahun. Gue ngajar. Dan sampai sekarang sih gue masih ngajar. Masih sekarang masih ngajar loh? Iya di High School gue masih ngajar. Di High School. Wiyo. Iy. Gila guru nih bro. Tapi itu menarik sih Bungudit sih. Justru cita-cita luar dia menjadi guru ya. Iya. Bukan anak band ya? Bukan anak band yang bener-bener dari awal. Dari awal ya? Iya. Bukan anak band. Mungkin dari kecil gue pengen kayak. Gue pengen. Gue bayangin gue dari SD mungkin stage ya. Stage dalam artian gue dengerin lagunya. Rissier. Gue main raket. Raket badminton. Gini-gini-gini. Iya mungkin itu. Itu mimpi gue saat itu. Berjalan waktu tuh sebenarnya mimpi gue tuh. Cita-cita gue tuh ada tiga. Iya. Pemain bola, pilot. Anak musik. Anak musik? Iya. Main bola juga gue sebenarnya ada di klub di Samarinda. Salah satunya yang hampir. Apa ya. Gue sempet ditawarin di juniornya Persisam. Oh gitu? Bahkan waktu gue pinyak ke Jakarta. Teman-teman gue tuh mikir gue bakal ada di tablet bola. Karena gue main bola banget. Lo main bola banget dulu? Lo main bola banget. Posisinya apa dulu? Striker. Gini. Iya dong. Gini. Oh sempet-sempet agak serius tuh di bola tuh ya. Gue serius. Beneran. Jadi waktu pas ke Jakarta, gue gak nemu lapangan yang... Dulu kan main bola, kalau di Samarinda kan gue temen-temen banyak. Iya. Begitu di Jakarta kayak ke klub, gue harus jalan, maksudnya pergi jauh dan segala macem kayak... Capek ini. Agak berat deh buat gue. Iya. Bukan gue gak ini, tapi kayak gue harus masuk klub dan itu gak gampang gitu maksud gue. Iya akhirnya gugur lah. Jadi pilot. Itu gue masih terus pingin jadi pilot. Sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya. Jadi gue SMA tuh gue sampai kelas 1 sampai kelas 3 tuh gue selalu ke dokter yang ngecek mata gue, kesehatan gue. Dan gue sempet apply di Curug dan gue keterima waktu itu. Nyokap gue lagi-lagi gak mau. Takut mungkin naik naik pesawat anaknya. Nyokap gue inget gue mati di darat kayak gitu. Kita gak pernah tau, ma. Ma gue bilang, ma, kita gak pernah tau gue nyokap gue, kita gak pernah tau, ma. Mati itu cuma kan, udah lah. Tapi gak mau, udah. Yaudah. Gak mau, akhirnya gue... Setelah akhirnya jadi musisi. Tapi jadi gue jadi musisi, dua kegilaan gue ini, gue bisa jalanin. Artinya gue main bola, gue bisa main sama pemain tim Nas. Gue ketemu sama Kurniawan, Roki Pokirai. Macem-macem lah, sama Pamungkas segala macem. Yui, Roki Putirai. Pernah main satu tim, pokoknya main, walaupun fun game misalnya, tapi main gitu. Terus, bawa pesawat, gue, temen gue, ada jadi, akhirnya gue juga sempat, waktu gue di Amerika, gue sempat-sempat coba di Santa Monica Airport. Buat bawa C-172. Buat, buat apa... Bising-ising aja gitu ya. Jalan gitu, sampai akhirnya terakhir ya gue masih sempat nyoba di Halim sebelum Halim di Reno. Gue masih sering Joy Flight, Joy Flight gitu. Oh gitu. Roki P-172 ya. Iya. Gak engat-engat. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya gue tuh sempat, sempat gue ingat, gue sempat main bareng di Curug. Eh, di Kosambi. Itu Garuda. Apa, Flash Simulatornya. Oke. Jadi dengan kerjaan lo sekarang tuh masih bisa melakukan hal itu sebenernya ya? Pada akhirnya mungkin gak ada seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi gue belum profesi di dua itu, tapi gue masih menikmati apa yang hobi-hobi gue. Gitu. Tapi lo boleh ngikutin, Bung Red? Ikut lah. Ikutin? Lo tim gue siapa? Tim gue. Tim gue sekarang? Inggris atau Italia? Oh, Chelsea. Kamu lagi cahur, Bung Red? Eh, lagi empat. Oh, iya, iya, iya. Tim satu lagi tuh. Iya, iya, iya. Oh, beda ya. Malikat merah. Yang backnya gak co, ya? Itu jimatnya. Disuruh musuh demen sama backnya. Gila. Kapan lagi ya, Gak? Kalau dia gak main, kenapa gak main? Iya. Harusnya udah leluh gitu kan. Dimana paling mahal lagi harganya. Iya. Aduh, aduh, aduh. Tapi ini menarik nih, Bung Red? Gue juga baru tau, Bung Red? Sebenernya tuh cerita-cerita lo adalah, Maksudnya, pemain bola tuh udah agak serius tuh. Udah masuk junior persisam. Pilot juga udah agak serius. Gue baru tau bahwa lo udah daftar. Ternyata. Coba bagi-bagi ada penolakan. Dan yang gue salut adalah, Dia selalu menjunjung tinggi, Terus tuh orang tua. Wedeh. Bener, iya. Iya, iya. Kalau gak ada penerusi dari orang tua, Kita kayaknya jalan ini berat-berat gitu ya, Bung Red? Banget. Iya. Walaupun gue juga kadang-kadang suka ngelawan, Karena maksudnya kayak, Ngelawan, maksudnya, Apa ya, Aduh, argumen lah. Iya, iya. Tapi pada akhirnya, Nyokap gue sempet suruh gue jadi dokter, Gue sempet daftar di Universitas Trisakti Kedokteran. Oh, sempet loh. Ambil. Banyak lo daftarnya. Gue ikutin nyokap gue, bokap gue. Udah gue ikutin semua. Tapi pada akhirnya maksudnya gue, Ya udah. Empat tahun gue gak bisa. Gak bisa. Tapi lo ngebayangin gak? Lo ngebayangin kita tos dulu. Oh iya. Kayaknya gue harus buka lah. Tapi lo ngebayangin gak? Tos dulu kita dong. Andai, Busa aja gak dikeluar. Andai, Tiba-tiba lo ngambil tuh pilot, Mungkin gak? Gini nih, Mungkin. Ya pasti gak kayak gini mungkin. Iya. Maksudnya gue kayak Katon juga. Kalau kan pernah jadi Pramogara tau. Mungkin gue jadi kayak Katon. Mungkin. Tapi kalau gue jadi pilot, Mungkin gue akan. Karena gini, Gue cerita dikit juga. Dari 97 gue Mas Leng. Sampai mungkin 2010-an, Setiap kali flight, Kemanapun, Gue selalu duduk, Hampir selalu gue duduk di pilot. Bertiga. Bertiga. Jadi gue selalu bilang ke Pramogara, Saya boleh ke depan gak? Sebenernya saya bilang ke pilotnya dulu. Jadi gue punya banyak temen pilot juga. Kadang-kadang gue suka tanya, Misalnya kayak naik maskapai apa gitu. Pilotnya siapa? Kadang-kadang ada temen gue gitu. Eh gue bilang gue ke depan dong. Jadi kalian let back off, Let landing ya... Di depan tuh? Pangkuan gak? Oh, bukan. Gue gara-pangku gitu. Yang mana? Pramogara gue panku. Lu pernah iseng gini gak? Injek-injek gas. Nge-nge-nge. Itu bukan gak. Oh, bukan. Itu setelahnya. Tiba-tiba kayak, Apaan tuh tarik rentangan? Speed break gitu. Diiseng-isengin. 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 Dan gue, Pertanyaan gue hampir semua sama. Dan mungkin kalau ketemu, Kan lu udah pernah nanya ini. Jadi gue suka ngulang ini gue. Buat gue inget. Ini apa sih? Ini apa? Gue tau sebenernya. Ya, Dijelasin lagi. Gitu-gitu. Oh, gitu ya? Seru tuh, Bengeri. Jadi, Dari pas diseleng ya itu. Drama ya. Suka ke depan. Video-in. Apa-apa. Seru. Nah, itu tuh belum kejawab tadi tuh. Keseleng-nya gimana tuh? Gabung diseleng. Dari LFM. Iya, Lu tanya itu tadi. Soalnya, Gini gak sih? Kayak, Lu punya band LFM nih. Udah tawaran dari seleng. Gue gak tau ya tawaran atau gimana. Terus kayak, Ya, gue pasti milih inilah dibandingkan band gue. Gitu gak sih? Atau gimana? Jadi, Gini. Gue pulang dari Amerika. Sebelum dari Amerika, Gue nge-LFM tuh. LFM itu dulu, Kayaknya ya, Menurut gue tuh, Band, Band yang paling sering main di, ANTV. Oke. Dulu masih, Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Reklinenya. Oke. Bukan ya? Bukan ya? Itu TV lain ya? Itu TV lain. Oke. Itu TV lain. Itu TV lain. Jadi, Salah satu, Apa ya, Mungkin, Apa ya, Pemret mungkin ya, Di ANTV tuh, Dulu nyokapnya Lulu, Lulu, Road manager? Road manager dulu. Iya. Lulu itu, Adiknya, Rugun Gondrong. Oh, oke. Ngefans banget. Dia juga suka sama-sama LFM waktu itu. Akhirnya gue sekolah, Gue pulang, Gue ngajar, Tiba-tiba, Dia nepon. Dan itu udah bertahun-tahun, Gue gak pernah kontak. Gue gak tau, Dia nempen nomor telepon gue dari mana. Dan biasanya, Kalau gue ngajar, Itu selalu gue matiin HP gue. Oke. Hari itu, Gue lupa, Dan itu, Bunyi lah, Nomor telepon itu. Wah, Pas tuh. Pas lah. Sampai akhirnya gue tebak, Eh, Ini siapa? Lulu. Yaudah. Eh, Do nih. Lulu siapa? Adanya lupus. Iya. Dateng busur. Aduh, Aduh, Maaf, Apa-apa. Kok jadi, Terus, Terus, Dia bilang, Eh, Do, Lu diyakin jamming sama, Bim-Bim. Bim-Bim bukan slang. Oh, Bim-Bim ya. Oh, Iya kapan gitu kan. Gue inget waktu itu hari Senin, Hari Rabu. Rabu gue bisa, Tapi gue ngajar. Gue bilang sampai sore bisa. Gue bilang, Sore bisa gue bilang. Yaudah. Ini Bim mau ngomong. Bim ngomong. Lu tau dong, Notasinya Bim-Bim. Do, Lu dari dimana dong? Halo dok. Salam kenal. King Bim-Bim ngomong. Salam kenal juga. Bim, Gok-gok. Ngobrol, Ajakin jamming. Yaudah, Kejadian terakhir Rabu. Sampai akhirnya, Dia ngasih gue 6 albumnya slang. 1-6. Kita latihan sekitar waktu itu 32 lagu. Latihan pertama, Eh, waktu itu hari Rabu. Terus Jumat, Janjian lagi. Buat latihan. Terus gue, Udah mati gue nih kayak, Kalau seandainya, 50% dari, Ini gue gak bisa. Better gue bilang, Gak ada, Nyalah deh. Baik lagi, Tengah-tengah gue tuh emang, Emang kayak, Emang gue suka lagu-lagu yang slang gitu. Walaupun gue gak pernah denger, Tapi begitu denger, Wah seru ya, Seru ya. Ngulik lah terus. Sampai akhirnya gue bisa tuh. Lebih daripada, Itu. Udah mainin. Yaudah akhirnya gue bilang yaudah. Oke. Jadi main pertama tuh di Bandung. 97. Karena, Renold waktu itu 2. Panggung pertama. Panggung pertama. Om Pinyot. Om Pinyot. Pinyot cuma satu album nih. Satu album. Yang 6. Lagi sedih. Iya lagi sedih. Itu, Album Transisi. Transisi. Transisi ketika ditinggal, Trio. Bongki, Indra, Pai. Yes. Tiba-tiba, Datang, Adicional Om Pinyot, Sama Om Ivan. Om Ivan. Iya gak? Itu. Dan lu masuk ke album 7? Album 7. Oke. Sebelum 7 gue main dulu itu tuh. Main di, Bandung, Terus main di, Palembang. Kedua. Ketiga ada namanya Supergroup, Tahun 97. Ada Sleng, Ada Dewa, Ada Dane. Dulu tuh, Riff masih, Kalau gak salah masih, Rookie. Iya, iya. Riff sama Silla, Kalau gak salah. Selebihnya tuh ya band-band yang, Gigi ada. Oke. Setelah itu, Rekaman album 7, Baru gue ditanya, Mau gak gabung di Sleng? Gitu kan. Itu juga itu. Gue tanya ke teman-teman gue, Eh, Ya ada, Ada, Rodean Kontra. Rodean Kontra lah. Tunggu, itu masih di LFM? LFM udah, Lagi vakum. Oke. Kita udah bikin album kedua, Tapi vakum. Sampai kayaknya, Itu gue tanya ke teman-teman gue, Ada yang bilang, Sikat lah. Kapan lagi? Kapan lagi? Ada yang bilang, Jangan lu. Kan mereka pada, Maka kayak semua. Oh iya. Jangan-jangan lu, Lagi manggung lu, Di sum. Iya. Beneran ini. Disutihkan sama boneka Susan. Yang lain-lagi tuh. Iya, Maksudnya gue, Bener, Kayak gitu, Ada bercana-bercana seperti itu. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya tuh, Balik lagi gue ke bokap nyokap gue, Dan gue surprise, Bokap gue bilang gini, Lu sekolah musik waktu itu, Lu pingin ngapain? Ya hattau pingin ke band. Ya udah, Jalanin masih ya ini. Bokap lu bilang gitu? Terus gue bilang, Anak-anaknya suka, Maksudnya masih pake, Dan segala macem, Gue bilang ke bokap gue. Terus bokap gue bilang, Ya, Gue percaya lu lah. Wih mantep. Bokap gue. Mantap, mantap. Nyokap gue sih, Masih agak biasa, Tapi bokap gue, Gue percaya lu. Yaudah, Sampai saat itu ya, Gue pikir, Yaudah gue jalanin aja. Bismillah. Ya, Lu ngerokok aja juga gak pernah ya? Gue ngerokok enggak. Enggak ya? Ngoba iya. Ngoba iya? Tapi enggak. Drugs juga gue, Enggak. Wah mantep. Makanya kayak, Emang, Enggak ya, Gue kayak gitu, Karena gue, Gue sayang sama mereka sih. Bokap-nyokap gue. Iya. Bagaimana mereka, Gedein lu. Gedein gue, Ngerawat gue, Sampai, Okein gue, Sekolah Musik, Itu buat gue, Itu, Itu legacy-nya mereka yang paling, Ya kali gue mau, Mau ngecewakan mereka gitu. Iya, Iya, Itu yang paling, Lu jaga tuh ya? Itu yang gue jaga. Wah, Mantep sih. Tapi Bung Riz nih, Pertama kali lu masuk nih, Kan gak sekali dua kali ini pemandangan, Mereka lagi, Make gitu kan. Lu gimana tuh Bung Riz tuh? Gue biasa aja, Yang gue, Alhamdulillah, Mereka tuh gak pernah nawarin gue sekalipun. Oh mantep. Sekalipun, Mantep. Bim-bim kakak Ivan tuh gak pernah, Lu coba dong, Gak ada. Demi perkawanan nih bro, Gitu gak ada bro. Gitu kan, Menurut lo. Itu ya. Menurut lo bro, Gue pake kagene. Iya. Biar kita jadi brother. Itu yang gue dengerin. Udah gak ada ya. Sekalipun, Mau namanya, Obat-obatan, Ataupun, Putau, Sabu jaman itu, Gue gak, Mereka pake depan gue, Tapi kagak sekalipun, Eh lu cobain dikit deh. Oh mantep, Mantep. Keren, keren. Gue gak ke, Gak ke nyangkut satupun, Kayaknya gak ada. Jadi emang, Udah. Udah lu aja, Lu gak, Yaudah ya gitu. Gue respect sama lu. Sampai akhirnya tuh, Kita kalo ngumpul, Gue cari frekuensi yang sama. Gitu loh. Ya gue ngakalin kayak gitu, Kalo gak, Ya gue mungkin cabut. Cepet nih. Cepet juga gitu loh. Pertama ya, Artinya gini loh, Gue di slang tuh, Buat gue, Ada hal yang bikin gue, Sampai sekarang masih disitu, Frekuensi, Berkaryanya sama, Gue suka. Gue suka, Cara kita berkarya tuh, Gue suka. Sampai akhirnya tuh, Kayak udah kayak keluarga, Sampai sekarang. Buat gue ya. Dan gue, Gue selalu nginget, Hal-hal yang positif, Salah satu kayak tadi tuh, Gue bilang, Gue gak pernah ditawarin, Drugs tuh gak pernah. Sampai akhirnya tuh, Kena kalan gue apa, Ya gue cari kena kalan gue sendiri. Ya itu. Ya minum doang, Sampai sekarang. Oke. Ya buat gue, Gue play legal aja. Iya betul. Ya yang resmi-resmi aja lah. Resmi-resmi aja. Dulu bro. Biar jadi brother. Itu R-nya berapa bro? Iya. R-nya 2 atau 3? Iya. Jadi gitu ya Bung Ritz ya. Tapi lu pernah, Pasti ada dong Bung Ritz, Satu momen dimana kayak, Kayaknya gue muak nih, Sama keadaan ini. 99. Ini kayak cabut nih. 99 tuh? Lagi gimana tuh Bung Ritz? Lagi gila-gilanya tuh? 99 itu gue, Kita rekaman album, 99 plus 09. Plus 09. Iya. Itu rekaman, Itu yang albumnya double ya? Double album. Yang jeans ya? Iya. Bukan, bukan. Bukan ya? Bukan. Orkes sakit hati? Orkes sakit hati tuh di album itu. Itu kan? Iya, iya. Jadi ada 27 lagu. Jadi 2 tambah 7, 9. Pintar. Mati gue ya. Mati-mati gue. Mamen juga brother gue. Jadi itu album 9, 27 lagu. Dua album. Rekamannya di Labuan. Labuan gimana? Ujungnya, Ujungnya cari apa ujungnya. Anjar, 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 anjar. Anjar terus lagi. Ujung pulauan sana. Oh oke. Kita sewa, sewa apa? Sewa vila. Hmm. Sewa vila dan waktu itu ya, banyak yang ikut lah waktu itu. Slanky-slanky juga. Slanky dan crew dan banyak. Kita punya mobile recording. Hmm. Betul. Rekaman. Itu mereka lagi parah-parah yang pake tuh menurut gue. Jadi 3 hari pertama, itu gak tidur-tidur. Raging. Gue juga. Sampai akhirnya, wah gue drop nih ke abisan. Hari ketiga tuh, gue inget banget. Gue, sekitar jam 11 malam, gue sama Ivan. Hmm. Ivan, cabut yuk. Ketengah laut. Gue udah gagal kuat, gue mesti tidur. Udah. Tengah laut, tengah laut, agak ombak gitu. Oh di kapal? Iya. Nyimeng aja udah kan. Iya. Nyimeng situ, coba cari tidur. Waktu itu sama Eki Lamoh. Oh oke. Bertiga tuh. Eki Lamoh itu, bantuin kita bikin makanan dan lain-lain. Oke. Udah bertiga, sampai akhirnya jam, udah jalan, sekitar jam 5, hampir 5 lewat gitu. Wah udah deh, balik tuh mungkin udah. Bung Riz, sorry nih Bung Riz sih. Nyimeng di laut kan ombak-ombak gitu. Iya. Yaudah, bener lah bayangannya itu. Yang lo bayangin udah bener. Kayaknya berkali-kali lipat. Biar dapet. Hancur, hancur. Udah sampai akhirnya. Yang pentingnya bisa tidur aja ya Bung Riz sih. Tidur. Udah, sampai akhirnya jam 5-an gitu, Ivan balik deh. Balik lah. Nampai di pantai. Dari jauh kedengaran suami bim-bim. Ah itu Riz, udah pulang. Yaudah rekaman lagi. Rangsaat. Belum tidur. Rekaman lagi. Itu rekaman album apa itu? 1999. Oh 1999 itu. Gue inget tuh, rekaman lagu itu, lagunya judulnya, making love saja itu. Rekaman itu. Jadi mereka tuh ngomong tuh, bim-bim sama kakak, kita bikin begini, gue cuma begini doang. Terus selalu mau bikin apa, yaudah gue main deh. Gue ikut aja deh. Gue ikut aja. Yaudah main. Live tuh. Kalau ada, di lagunya ada itu. Jadi gue rekaman disitu kan. Sampai akhirnya 1999. Ya, ya apa, apa, muat gitu ya? Gue capek ngerti kayak gitu. Sempat ngomong gak ke mereka? Ya, walaupun kita ada konflik waktu itu ya. Tapi maksud gue kayak, gue konflik sama orang yang memakai, buat gue kayak, bukan gue deh. Maksud gue, kalau mau konflik sama orang-orang yang sama-sama, normal lah ya. Waras lah ya. Lagi keadaan waras lah ya. Dua tahun buat gue, cukup untuk, mengerti, kondisi seperti itu. Sebenernya pada akhirnya gue pikir, udah gak seru. Gue sempet bilang ke bunda. Bunda Yvette ya? Tahun 2000, kalau emang gak sembuh, gue cabut. Alasan gue, gue gak mau ngeliat temen gue mati depan gue. Jadi gue gak mau, gue mundur aja deh. Yaudah. Alhamdulillah maksudnya emang, masih jalannya juga 2000, mereka sendiri udah capek. Jadi waktu itu 2000 itu, tahun baru. Kita main. Yang milenium. Hah? Milenium. Milenium. Main di Bali. Pembubaran, gong 2000. Oke. Gong 2000 tuh gue baru tau, kalau gong 2000 tuh bahwa, gongnya di 2000 kita bubar. Beneran. Selain main pembukanya. Oh gitu. Beneran. Main di Bali selesai itu, baru pulang, gue bilang, akhirnya pulang dari itu 2000, mereka rehab. Alhamdulillah abis rehab ya, jalannya, buat gue, lancar-lancar banget sih. Lo melihatnya mereka ada keinginan besar untuk berubah. Banget. Mereka juga capek. Jadi lo tetap stay itu? Karena gue gak ngerti itu, jadi gue pikir, gue harus bantu. Harus dukung temen gue nih. Bukan gue lari, malah gue bantu. Jadi gue, gue. Tuh, temen bukan lari, bantu. Gue bantu. Jadi hampir. Gue merinding. Karena lo curhat. Semuanya kondisi, pernah menemui hal itu. Tuang lagi lah, bro. Gila, brother gue nih. Gila, brother. Oke. Iya, iya, iya. Jadi, Lu tetap stay lah. Gue stay. Jadi, ada kali gue 4 hari, dari, berapa minggu tuh, gue tidur di pot lot. Karena, ternyata, mereka beda-beda. Bimim tuh lebih agresif, katanya lebih, chill. Chill, kalem gitu. Ivan lebih gerasa-gerusan. Agresif dalam artian, apa nih? Ya kalau misalnya lagi, Sakau tuh, pinginnya, pinginnya, nyari barang dan segala macam. Kita jagain. Jagain. Itu bener tuh, Gossipnya gak boleh megang handphone. Dua tahun. Dua tahun tuh. Gak megang duit, gak megang handphone. Kalau kemana-mana, katanya dikawal. Bener tuh. Itu bener tuh ya? Bener. Jadi kita kawal, bener-bener kan. Jadi pergi bareng-bareng. Kalau ke mall, katanya dikawal gitu. Tapi prosesnya gitu. Prosesnya, saat mereka sembuh, ya, pas mereka ada keinginan, saat itu gue pikir, oke. Gue ikut deh. Terus, sampai mana nih, ini ya kan. Ternyata, lebih, lebih bagus gitu. Maksud gue lebih, 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 apa ya, lebih serius. Mereka bilang bahwa mereka mau berhenti. Bukan cuman, retorika doang bahwa gue pengen berhenti. Tapi memang mereka pengen berhenti. Itu yang bikin gue kayak, oke. Gue stick sama lo. album seleng mana yang proses pembuatan itu sama sekali enggak ada narkobanya? Virus. Dan menurut gue... Oh, bukan satu-satu bukan? Bukan. Virus justru ya? Virus kan tahun 2000, 2001 kan? Dan buat gue album Virus itu, buat gue masterpiece. Buat gue ya. Iya. Di era gue masterpiece. Itu kayak pembuktian bahwa gini loh, ada yang orang bilang bahwa, kalau orang pakai, itu imajinasinya gokil dan karya bakal gokil. Lo bilang enggak. Kalau dasarnya emang lo itu suka berkarya, lo mau ke keadaan gimana pun lo pasti berkarya. Berkarya, betul. Lo lihat aja banyak enggak sih orang yang ngakunya pakai drugs terus gampang berkarya? Enggak juga. Kok emang lo blow on ya blow on aja. Iya, benar-benar. Emang lo enggak bisa berkarya, enggak bisa aja. Jangan cari pelarian kayak gitu. Setuju. Bim-bim kakak Ivan, ya kita semua, saat mereka udah berhenti, tau kita berkarya terus. Dan menurut gue, album Virus itu, buat gue masterpiece. Tapi justru ya, kalau gue melihatnya, kan pertama lo masuk album 7, habis itu ada reformasi, apa? Matahati Reformasi. Matahati Reformasi. Habis itu lanjut ke 99. Lanjut ke Virus. Dari, itu tuh konsisten tuh tiap tahun ngeluarin tuh. Ya boleh tuh ya. Benar. Justru yang lo bilang tadi, kalau narkoba gue, pakai karena berkarya, justru ketika album itu tuh, konsisten tiap tahun justru. Harusnya kalau misalnya itu, bayangin aja. Buntu gitu ya, apa gitu ya misalnya. Slang tuh udah 24 album. Iya. Berarti album Virus itu, album ke 10. Iya. Kalau misalnya, dari 99 kita berhenti, gak ada dong album selanjutnya. Berikutnya ya. 14 album berikutnya bakal, gak ada. Gak lancar dong. Gak ada. Ternyata kita tetap aja berkarya, bikin single, bikin segala macam. Berarti bukan pembenaran tuh. Gak pembenaran. Kalau ada yang meriset itu, riset lo gagal. Karena udah ada fakta depannya. Ini valid. Gue valid, dan masih saksi hidup. Dan lo saksi hidup, mereka tuh makanya segimananya, segila. Segila itu, tapi tetap berkarya sampai sekarang. Gokil. Ya itu. Isulah Buk Ritz. Gila. Iya. Virus itu, salah satu album favorit lo di Slang ya. Banget. Karena itu mungkin yang menandakan bahwa, teman-teman gue udah berubah nih. Iya itu jadi, bukan cuma proses, tapi emang karyanya gokil. Gue kalau denger-dengar lagi album Virus itu, wah gila ya. Kita bikin lagu kayak gini gitu. Walaupun, kadang-kadang gue tuh kalau bikin album Last Lange itu, gue suka mendemin masa setahun. Baru denger lagi kayak, wah anjir ya. Gokil juga gitu. Tapi album Virus itu, gue udah lihat kayak, wah ini keren. Dari pembuatannya tuh, emang prosesnya, bener-bener, apa ya, proses dimana kita, kalau dibilang hijrah nih. nih hijrah yang sebenarnya. Ini nih. Justru di album ini nih. Itu proses pembuatannya tuh gimana, Bung, sama sekali gak ada clean narkoba. Sama sekali. Gak ada. Clean. Ya mungkin minum doang. Oke. Wah keren sih. Jadi, waktu itu, ya kita udah bersih waktu itu. Ya, rekaman di potlot, gue, kita rekaman, waktu itu Abdi yang jadi sound engineer ya. Jadi kita rekaman semua jadi, wah krokil maksud gue kayak, jadi satu album ini. Terus album satu-satu, album ke-11 nya, jadi, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Hampir tiap tahun tuh. Setiap tahun. Bukan hampir, justru tiap tahun terus ya, sampai 2015 ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue kan baru keluar kan tahun 2021 kemarin. Oh iya. Album terakhir. Kan yang 2011 restart hati. Restart hati. Terus ada Pala Lupeyang. Pala Lupeyang tuh 2017. 2017. 2017. 2018 apa ya? Iya. Terus sama yang baru nih. Pala Lupeyang tuh buat gue, itu album pertama. Tapi itu musiknya keren banget tau. Rift gitarnya tuh keren banget. Itu pertama kali gue main sendirian. Karena Abdi sakit kan. Jadi gue bercanda ke anak-anak. Ini album solo gue, featuring Bim Bim. Tapi yang pertama tuh yang ada. Wah. Pala Lupeyang. Iya kan. Bim bilang ke gue, ini albumnya harus keras gitu kan. Jadi. Itu rock and roll dapet banget sih. Iya. Dapet banget itu. Kayaknya bikin, iya gue demen sih album itu. Buat gue pribadi sih sebenernya kayak, album itu, album, apa ya? Ya gue banget gitu. Iya. Karena hampir semua, gue tumpahin dari, dari cara gue bermain, sound-nya, gitar yang gue pake, banyak banget gue waktu itu gue pake gitu. Jadi ya, lu explore lah tuh disitu. Explore gila-gila. Karena emang, waktu itu Bim udah bilang, Abdi lagi operasi waktu itu, ya cuman lo doang. Bikin yang paling kerasnya kita bikin, yaudah. Wah, kumpul. Sikap. Lu inget kan gue interview lu, Palu Lupeyang di Hard Rock. Iya. Iya. Yang Palu Lupeyang tuh. Iya, iya, iya. Bener-bener. Tapi ini ngomongin album tujuh. Eh, 099 itu. Terus abis itu, satu-satu. Virus satu-satu. Terus abis itu, berikutnya album, Plur. Plur. Mungkin ya. Sorry, gue lupa. Tapi lu bayangin di album, Peace, Love, Unity, and Respect. Plur. Murido pake tanah zebra. Tuh dia. Gila bro. Glam rock. Gila gak lo? Glam rock. Gila, gila. Gila gak lo? Gila kan? Tapi yang gue demenam masalahnya, dia tiap album tuh ada gimmick. Ada yang ngasih kondom. Kondom. Ada yang ngasih kaos. Kantong jeans. Denim. Gitu kan. Ada yang kayak, Pokoknya ada gimmick itu di setiap album tuh. Iya. Itu yang, Ini siapa ya Bung Ritz? Blastormingnya gimana? Kebanyakan sih, Bim Bim sama kakak. Oke. Jadi, Kalau cover tuh kebanyakan gue, Gue ngikut mereka. Oke. Kecuali album Palalo Peang, Itu desain cover gue, sama Bim Bim, sama kakak. Makanya lu bilang lu banget. Foto juga gue yang fotoin. Gue yang fotoin? Gue yang fotoin. Gue yang fotoin semua. Gitu, jadi. Itu sih. Jadi, Kalau gimmick-gimmicknya, Kebanyakan ya dari mereka. Gila. Tapi ini ya seru ya, Maksudnya Bung Ritz kayak, Dulunya yang, Narkoboy gitu. Sekarang men, Gue waktu itu nge-MC di acara gede di GWK Bali. Di acara rokok. Oh iya, iya. Kan gue nge-MC-nya ya. Tiga tahun gue nge-MC nih. Gue ngintip nih. Backstage. Backstage lu. Ketenda lu. Oksigen. Buah. Sayur. Rebus-rebusan. Ini sehat-sehat banget nih orang nih. Gak ada tuh yang macem-macem. Gak ada. Gak ada. Sehat semua udah. Sayur, rebus-rebusan. Gak ada oksigen. Buah-buah banyak cuy. Gue selalu sih sama mereka. Bimim kakak. Ya maksudnya kayak, Ivan juga kayak, Ngerokok. Enggak. Sekarang. Iya bener-bener. Ivan udah total. Alkohok. Enggak. Pokoknya clean lah. Kakak malah sekarang udah vegan. Gila kakak tuh, Healthy food gila ya. Healthy food. Jadi, Buat gue ya itu mungkin jalannya udah seperti itu. Kalo Bimim bilang ke gue gini, Lu bandel lu tanggung sih. Lu bandel lu tanggung. Lu ngomong jadi lu terusan. Gak berhenti. Ya gue bilang, Bandel gue yang legal-legal aja. Yang resmi-resmi aja lah. Gitu-gitu aja. Tapi kalo dari umur tuh, Yang paling tua Bimim? Bimim. Abdi. Abdi. Ivan. Ivan. Gue, kakak. Oh kakak paling muda? Kakak beda bulan sama gue. Oh, tapi tahun sama. Tahun dia, 74. Gue 73. Oh, oke. Bimim tetep ya, Yang paling tua ya. Udah. Tapi apa yang menarik dari slang nih? Apa yang lu pelajar dari slang selama ini nih? Bu Kaditsa. Slang? Iya. Mimpi. Mimpi. Gue selalu, Kadang-kadang mereka suka ngomong kan? Maksudnya kayak, Kita harus punya mimpi yang sama gitu kan. Hanya gue pikir, Tapi lama-lama gue, Gue, Gue coba, Terawang nih. Mimpi itu gimana? Oh iya. Maksud gue, Memang, Kita butuh mimpinya bareng. Mimpi bareng yang, Yang untuk mewujudin apa yang kita mau. Jadi kita gak pernah mikir, Tahun depan kita ngapain ya? Yang kita pikirin tuh justru, Bulan depan kita ngapain? Dua bulan lagi ngapain? Paling lama, Tiga bulan ke depan mau ngapain? Kita suka mikir bahwa, Don't make a plan, Shit happen. Jadi jangan terlalu berpikir, Panjang nih, Tahun depan mau ngapain? Pikirin pendek aja, Wujudin. Tapi itu, Itu bener loh, Kalau kita kejauhan mungkin, Tahun depan mau ngapain, Kan terlalu jauh ya? Terlalu jauh ya? Kita gak apa yang mungkin, Kita bisa gak apa yang terlebih dahulu ya? Iya, jadi kayak gitu. Itu yang gue pelajarin itu, Terus, Cara, Apa ya, Berkarya, Dan kita gak pernah pingin lama, Liburan, Kita gak pernah ngomong break kan? Karena emang, Emang musisi lu, Ngapain. Ya kalau kita break nih, Contoh misalnya, Gue kalau ngambil liburan, Gue liat siapa yang lagi liburan saat itu? Jadi barengin? Barengin. Karena kita kan punya kru. Iya, bener-bener ya, Harus, Ada kerjanya gitu ya. Jadi maksud gue kayak, Contohnya Juli nih, Bimi sama Ivan, Liburan kemana gitu. Biasanya gue sama kakak, Diving bareng, Bisa gitu. Tunggu gak kakak kemana, Gue kemana. Jadi, Abisin, Bulan itu. Jadi gak, Gak Juni, Gue, Juli, Siapa, Libur sepanjang dong, Panjang dong kita. Kata kru, Kapan manggung nih, Bos? Iya. Kita butuh makan, Bos? Gak udah gitu, Gak, Anak gue di rumah, Gak gitu. Dapur, Gak ada, Dapur kebel. Mimulu nih, Pak. Mimulu, Instant lagi. Jadi maksud gue ya, Itu sih yang gue pelajari kayak, Gue ngerasa ada, Ngerasa sekarang kebersamaan tuh, Gak cuman ngomong kosong doang. Iya. Jadi emang, Emang gue, Gue ngerasa, Ya, Ya band, Udah kayak keluarga ya, Di slang kok, Buat gue ya. Banyak slanker yang bilang bahwa, Formasi paling sekarang, Formasi 14 ya bilang ya, Adalah formasi yang paling tersolid, Yang pernah ada di slang. Lu setuju gak? Karena slang tuh kan 38 tahun, Tahunnya 39, 38. Gue aja 25 tahun, Mau 25 tahun. Masa remaja gue udah, Udah habis, Ibaratnya. Di slang nih. Kalau gue bilang, Penjaga gue udah enang nih, Pak. Di BISU gue nih. Di slang tuh maksud gue. Jadi, Ya, Dari 38 tahun, Gue 24 tahun disitu. Udah lebih dari setengahnya, Hidup lu tuh. Hidup slang juga. Ya, hidup slang juga. Ya, hidup gue juga. Jadi buat gue, Kalau mereka berpikir seperti itu, Ya, kalau gue sih ngomong fakta aja. Ya, sampai sekarang gue masih disini, Dan kita masih terus berkarya gitu. Ya, ya itu. Gokil, 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 gokil. 39 tahun ya selainnya. 39 tahun Desember ini. September ini gue 25 tahun gue masih. Jadi selain seumuran sama gue. Serius lo? Iya. Gila. Tapi ya. Gue pikir lo masih 20 tahun. Lebih ke 21 ya. Gak ada setahun. Gak ada setahun. Gila ya. Tapi ya. Mem, maksud gue, Lo kalau ngomongin soal, Apa yang mendaik dari negara lo sih? Makanan gitu kan. Hari wisata. Salah satunya yang tercetus sama orang-orang adalah slang. Karena menurut gue tuh slang, Menurut gue adalah bagian dari culture, Orang-orang. Mungkin. Ada anggapan bahwa gini. Lo ke gang-gang. Masuk. Orang main gitar lagu selain. Lo nonton semua konser. Ada jokes. Bawa benda rasa yang gak tuh? Lifestyle udah. Udah culture. Culture. Udah sebegitunya. Udah sebegitunya. Dan. Lo pasti mengalami lah. Selengker-selengker yang nginep di pelataran. Pertigaan kali bata tuh. Bener. Ega? Mohon maaf ya kalau ganggu ya. Tapi itulah keadaannya. Dari Cerebon dari mana? Gitu kan. Masih ada si. Apa? Distroy-nya Dabo. Iya. Nge-emper semua di situ. Tapi kalau lo bilang tadi. Ke gang-gang orang pada nyanyi lagu seleng. Karena proses kita bikin lagu juga seperti itu. Nongkrong gitu. Jadi maksud gue kayak. Awalnya emang gonjelen-gonjelen ya. Itu gonjelen-gonjelen seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang. Yang apa ya. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau emang mereka juga akan seperti itu. Makanya kalau kita suka mikir. Kalau kita bikin sesuatu dari hati. Pasti baik ke hati lagi. Kalau kita bikin sesuatu yang ibaratnya simple. Orang juga akan simple dengan anggapinnya gitu loh. Jadi sebenarnya tuh. Sebab akibat aja sih. Kalau gue bikin seperti itu. Ya kalau gue bikin dari orkestrasi. Ya gak mungkin orang lain main. Orkestra juga bisa kayak gitu kan. Tapi kalau selain emang bikin dari gonjelen-gonjelen seperti itu. Karena ketengah gue zaman sekolah dulu ya. Gue ke teman-teman gue nongkrong di gang. Dimanapun kayak tiba-tiba ada aja tuh. Dong-deng-dong-deng-dong-deng. Yoi. Dong-deng-dong-deng-dong-deng. Bisa nyanyiin. Tapi pas part. Di antara kita. Udah berarti tuh. Udah berarti tuh. Udah gak kuat. Udah gak kuat. Tapi ngomongin soal lagu terlalu manis itu. Memang sebuah anthem diganggang tuh. Banyak orang yang menyanyikan itu gitu kan. Dan banyak orang yang baru pertama belajar gitar. Itu terlalu manis. Iya. Setuju sih gue. Makanya gue bilang menjadi culture tuh gitu tuh. Dan sebetulnya maksud gue. Kita aja nih slang. Kalau selalu jamming. Yang paling keluar pertama kali biasanya itu. Apa? Terlalu manis aja. Atau gak sekarang udah ada yang gue tak bisa. Iya. Udah itu deh. Ih lagu-lagu soncek, lagu soncek. Tapi menarik sih lagu terlalu manis itu menarik banget sih. Itu menurut gue lagu yang menjadi culture dimana-mana orang tuh kayak. Dulu ada majalah yang namanya majalah MBS. Orang-orang belajar disitu court-courtnya gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal googling. Dulu kita belajar di majalah MBS. Kalau kan tanya temen. Lagu terlalu manis adalah lagu yang bisa dibilang membuat orang tertarik sama gitar. Iya. Benar. Kayak nong-deng-dong-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Simple dan kadanya itu hook banget. Iya. Makanya gue bilang menjadi culture. Tapi yang menariknya adalah. Dibikin versi Inggris. Too sweet to forget. Dan itu rekamannya di luar negeri. Itu album Anthem for the Broken Hearted. Iya. Waktu itu produsernya adalah Bruce Saraseno. Guru lu. Guru gue. Iya. Dan. Apa ya. Kita milih dia tuh karena emang maksudnya kita mempingin ada satu produser orang luar. Akhirnya dapetlah si Bruce ini. Berarti recording mixing mastering di sana? Recording mixing mastering di sana semua. Dan Amerika ya? Amerika. Di California. Jadi gue waktu itu ngasih kandidat itu. Ngasih kandidat ada beberapa produser yang gue udah sempet hubungin. Salah satunya blues. Akhirnya blues mau. Blues tuh gitarisnya Poison kan dulu. Oh iya, Poison. Setelah Richie Cochran, dia. Nah akhirnya gue udah. Rekaman, gue tuh sempet gak bisa berangkat hampir seminggu. Gara-gara visa. Karena nama gue Muhammad Ridwan. Wah iya. Zaman itu. Agak ribet. Ribet. Susah banget dapetin. Akhirnya. Gue udah. Udah. Udah apa. Udah. Patah. Patah searang lah gitu. Ibaratnya. Sampai akhirnya gue belajar fotografi di situ. Karena gue seminggu gak bisa berangkat. Gue mau ngapain gue belajar fotografi. Oh gitu. Sampai udah. Malah mungkin. Sembilan hari kali gue gak bisa berangkat. Sampai akhirnya gue pikir. Kalau emang. Gagarin nama gue doang. Gue pake nama Muhammad Jesus aja deh. Kalau emang. Kalau mereka takut. Eh cuy. Lu ngasih nama. Stepanus. Nama gue Muhammad Ridwan Hafidz kan. Gila. Kalau cuma nama gue karena Muhammad doang. Gue pake nama Muhammad Jesus aja deh. Repot banget sih. Gini doang gitu. Tapi akhirnya gue berangkat juga. Gue berangkat udah. Gue babat semua rekaman itu saat itu. Dan jet lag-jet lag tuh gue ambil pagi tuh rekaman. Rekaman pagi. Sampai gue tuh. Kejadian gue rekaman. Beberapa hari tuh gue sambil tidur. Dan ternyata gue bisa. Hah? Lu bisa rekaman sambil tidur? Rekaman tidur. Berapa itu. Ritim. Tidur. Terus sampe Bruce bilang gini. Gue kan suka. Suka ngunyah kan. Iya. Dia ada kue yang dia suka gitu kan. Terus gue suka juga. Terus dia bilang gini. Bentar. Kalau lu gak tidur gue kasih ini satu. Tapi jangan makan dulu. Jadi gue tahan. Selesai. Baru gue makan. Gue udah kayak. Kayak biasa pilarang. Jangan dulu makan. Jangan dulu makan. Jangan makan. Jangan makan. Kalau lu gak tidur. Baru gue. Gue udah makan. Kalau gini, 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 gini. Selesai. Makan. Itu proses berapa lama? Hampir sebulan. Kita sewa mansion disana. Tetap aja organisasi pada kesitu. Nongkrong apa. Oh iya? Iya. Lu lah pada ngumpul disana lah. Tapi seru sih. Itu pengalaman buat gue. Kayak pengalaman. Bagaimana kerja dengan sistem. Iya. Walaupun kita juga punya sistem. Iya. Sistemnya bebas aja. Iya. Kalau ini sistemnya kayak. Iya. Pada akhirnya gue kayak. Rekaman. Anjir gue bisa pake ampli sebanyak-banyak gitu kan. Iya. Satu lagu tuh. Coba. Kurang. Coba lagi yang lain. Kurang. Coba sampai akhirnya dapet yang cocok. Akhirnya setelah itu sih gue terapin kayak gitu. Maka gue. Nyiapin ampli. Berapa ampli buat gue coba. Buat dapetin sound yang gue. Oh kabinetnya lu coba-coba lagi. Lu mix-mix lagi gitu ya. Headnya gue coba. Headnya pake api gitu ya. Dari situ sih gue belajar. Cara sistem kerjanya dia. Oh gitu. Iya maksudnya ada yang gue belajarin lah dari situ. Iya. Bung Ridho. Melihat sosok. Bim-bim. Apa yang terlintas di kepala Bung Ridho nih? Bim-bim. Buat gue. Dia leader. Dia. Dia tuh santai. Tapi buat gue. Menentukan banget. Buat slang. Ya. Wajah kalo emang dia yang ngebentuk slang sampe sekarang ya. Emang. Karena dia punya visi buat slang. Buat gue mungkin. Visian slang ya dari dia. Kalo gue sih mikir yang sesuatu. Iya. Jadi banyak lagu-lagu yang. Kadang-kadang gini loh. Kayak. Gue pernah ngomong mungkin beberapa. Apa? Berapa. Waktu lalu. Gue tuh sempat. Gak bisa ngisi lagu. Aku tak bisa. Kenapa ya? Kalo lu denger demonya. Gue gak bisa ngisi. Oke. Karena? Karena buat gue. Lagu itu mellow banget. Gitu loh. Oh. Kayak. Enggak deh. Ada kali seminggu, dua minggu gue gak bisa. Sampai depan crew gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Kayak gue gak ngisi deh. Lagu ini. Gue gak bisa. Gue gak tau mesti ngisi apa. Gue bilang gitu. Sampai akhir berjalan waktu tuh. Di ruangan itu ada piano. Gue mainin. Bukan lagu. Gue tak bisa juga. Terus gue bilang. Kayaknya gue nemu deh. Gue main piano aja. Setelah saat itu gue main piano. Ya itu gue main piano. Lagu itu. Kayak maksud gue. Walaupun gue. Awalnya gue gak serak dengan lagu itu. Tapi. Gue berusaha ngisi semaksimal mungkin gue. Dan sampe. Kalo lagi manggung live pun kan gue. Selalu bikin intro. Yang. Yang menurut gue. Ngebedain daripada. Versi rekamannya. Ya. Ya. Itu komitmen sih buat gue. Komitmen buat gue. Bahwa gue pengen. Walaupun. Lagu itu. Gue gak terlalu struk. Tapi gue harus ngisi sebaik mungkin. Dan pada akhirnya emang. Lagunya. Buat gue sih. Jadi anthem orang-orang. Betul. Banyak gitu kan. Sampai kebanyakan di. Pemerintahan juga. Bauin lagu gitu. Iya. Kalo lagi karaoke. Kalo lagi karaoke. Kalo lagi gitu. Maksud gue itu. Kita gak bisa mikirin. Tapi ada satu lagu gak selain itu ya. Satu lagunya kayak. Lu merasa ini lagunya. Ya hitsnya biasanya. Tiba-tiba jadi hits. Itu Kuta Bisa itu. Kuta Bisa menurut gue. Kalo ngomong hits ya. Iya. Kuta Bisa. Lu gak menyangka se-hits itu. Gue gak menyangka se-hits itu. Tapi gue rasa. Lagu itu. Possibility-nya sangat besar. Diterima sama banyak orang. Banyak orang. Iya. Tapi di album itu. Menurut gue ada lagu-lagu lain-lain yang bisa hits juga. Tapi ternyata emang lagu itu. Kuta Bisa. Kan. Menurut gue ya. Ya itu mungkin Sisi. Sisi yang. Ambil sekarang di Holy Wing mainin lagu itu mulu. Dimana-mana ya iya. Dan setelah itu pun setiap kali show-nya slang pasti ada lagu itu. Asli. Hampir semua setiap lagu. Setiap concern-nya slang. Wajib ada tuh. Pasti ada lagu. Lu ada gak satu lagu yang gak pernah lu mainin sama sekali. Di beberapa. Bukan poncok lagu tuh ya. Tiba-tiba satu panggungnya dimainin. Pernah seharusnya ya. April pernah gak sih April? Pernah. Oh pernah ya? Pernah. April pernah. Terus. Itu yang PR SISUM? PR SISUM pernah. Dulu paling sering. Oh paling sering. Dulu paling sering dibawain. Karena situasinya lagi tepat kali ya. Mungkin kayak when you're feeling lonely. Belum pernah? Kayaknya belum. Belum pernah. Yang pas ada lu ya? Iya. Masalah gue belum pernah. Belum pernah tuh? Kita banyak banget kok lagu yang sebetulnya keren-keren tapi gak pernah kita bawain karena masalah durasi dan juga kebanyakan yang orang mau gitu loh. Ada gak satu lagu slang yang dalam tanda kutip underdog tapi lu suka banget? Jarang dibawain atau gak pernah dibawain tapi lu suka banget? Gue lagu kayaknya ada di album Virus deh. Ya gak pernah apa jarang dibawain. Gak pernah atau jarang lah terserah? Kalau menurut gue sih lagu Sympathy Blues. Itu menurut gue keren pernah dibawain tapi jarang banget dibawain. Kenapa? Lagi-lagi masih banyak yang lebih. Iya, iya, iya. Lagi-lagi kayak gitu loh. Jadi kayak gak sampai akhirnya kita pengen bikin sih sebenernya pengen bikin konser lagu yang jarang dibawain. Wah itu keren tuh? Oh keren banget tuh, Bung Riz tuh? Iya. Kalau ada promoter yang mau. Singara aja mungkin. Oh gila kali. Langsung. Ada? Langsung konser kayaknya? Iya. Eh Boma Traya gak? Oh iya, lupa. Oh gitu, menarik ya Bung Riz sih. Karena banyak banget lagu string loh. Jadi emang kadang-kadang kan kalau kita mangungkan yaudahlah kita harus mengalah untuk beberapa yang lagu hits gitu kan. Terlalu banyak sih kalau. Iya, iya. Terlalu banyak itu lagunya. Iya lah cuy, berapa album. Dari pertama. Iya makanya gue kadang-kadang gue semua mikir bahwa gue suka idein kalau misalnya kita manggung atau konser di kota dekat, kita bikin set list yang beda. Gitu, jadi gak sama gitu. Ada beberapa yang sama tapi banyak yang beda gitu-gitulah. Jadi banyak banget sih lagu yang hits. Ataupun menurut kita keren tapi kita gak pernah bawain. Ada lagu yang lu bosen bawain gak? Aduh kenapa ini lagi sih? Sebenernya sih gak kayak gitu sih. Tapi kayak udah pasti bawa yaudah membawain aja lah gitu. Ya balikin misalnya. Iya. Iya kan? Orang gue pernah lupa loh chord balikin. Sering lu bawain. Nah itu kan gampang banget ya. Asli gue pernah. Mencintai kamu. Terus sampai gue lepas. Main gimana ya? Asli. Gue pernah tuh satu kota gue sampai skip lagu itu chordnya dimana gitu. Saking seringnya dibawain. Justru orang yang lupa itu kan biasanya yang lagu yang jarang dibawain. Ini justru lu yang sering dibawain. Lupa tuh ya. Lupa. Ada momen. Gini deh. Gue yakin banget banyak momen-momen seru di seleng itu untuk di panggung ya di offer. Yang kayak ini seru banget. Tapi ada satu momen gak sih yang gak pernah lupain di panggung bareng seleng? Banyak sih. Salah satunya mungkin yang gue inget itu di Lampung. Seleng lagi manggung dulu kan jaman 97, 98, 99, sampai 2000 awal. Itu orang penonton itu paling demen nimpuk. Wih nyambit. Nyambit. Nyambit itu juga sebenernya mungkin menurut gue bukan karena dia pengen nyambit. Nyakitin kita. Ya apresiasi ya. Apresiasi dan kayaknya kan kena. Iya. Tapi maksud gue kita bukan lempar jumrah juga. Iya. Nyambit sehatan. Nyambit sehatan kali. Sampai akhirnya pernah kejadian itu kakak kelempar. Pakai botol mineral. Ada isinya? Kena muka. Muka siapa? Muka kakak. Sampai patah giginya. Akhirnya dia yaudah selesai. Pindah ke Jakarta, balik ke Jakarta dulu. Pasang gigi dan segala macem baru berangkat lagi nyusul. Anjir. Apa itu kakak gigi itu? Kakak. Kakak gigi. Berarti isinya penuh dong? Penuh. Penuh. Anjir. Dan momen-momen lain tuh kayak banyak kejadian kayak... Kita nyetopin konser karena ribut. Oh berantem nih. Berantem. Atau mungkin kalau ada yang gak suka, itu Bimin suka banget. Terjun ke penonton. Ya kita ikut juga. Iya, iya, iya. Ya pada... Maksudnya penonton gak boleh kurang ajar juga. Iya, iya, iya. Kita samperin. Oh itu kejadian banget. Dulu tahun 98, 97, 98, 99 sering banget. Kayak gitu tuh? Kayak gitu. Dan sampai akhirnya maksud gue kayak... Keluar kata-kata kayak... Di penonton atau slankers yang kalau nonton slanker... Kalau ada yang berantem... Beriakin gak? Teriakin. Deso, deso, deso tuh gara-gara itu. Yang berantem deso. Oke. Betul. Jadi, mereka udah ngejaga sendiri. Iya, iya, iya. Tapi kita paling sering banget. Dulu turun ke... Dari stage ke bawah. Buat ngehajar. Penonton yang kurang ajar gitu. Oh, Bimim noyan tuh ya? Terus, gue ada lagi sih sebenernya. Apa? Slank manggong sama Iwan Fals. Wow, gila. Tur. Men. Turin itu turin. Orang-orang bilang... Kalau slank sama Iwan Fals bikin partai... Udah pasti menang. Iya, mungkin ya. Banyak yang bilang kayak gitu tuh. Lu tur lagi nih. Tur. Iya. Tur. Terus kejadiannya... Zaman turin itu gue demen banget pake... Baju merecat. Calang kulit. Iya kan? Calang kulit. Manggung-manggung-manggung. Udah berapa kota itu manggung. Terus... Tiba-tiba lagu bento dong. Jadi lagu bento tuh kita kolaborasi. Iya. Jadi kalo gak salah... Iwan Fals, Slank, kolaborasi. Akhirnya. Iya. Iwan Fals manggung sendiri, Slank manggung sendiri, baru kolaborasi. Kolaborasi itu ada lagu... Bento. Main lagu bento. Bento tuh kan ada... Bilik gitar dan lain-lain dong. Pas manggung. Terus tiba-tiba gue kayak ngerasa kok dingin ya gitu. Apa gitu. Gue pikir kok rasa dingin. Calang kulit gue robek dong. Bangsa... Di paha. Di paha. Di belakang gini. Nih isu gitu. Tapi gue kan masih di belakang panggung. Jadi gue mundur dulu. Mundur. Oh sadar dulu. Sadar. Terus gue gini. Gue mundur. Gue bilang ke crew gue. Do. Nah gue rollback. Rakban. Rakban hitung. Di rakban? Rakban hitung set. Maju ke depan solo dong. Gue gak maaf sih kan. Gak maaf. Solo-solo-solo. Begitu balik. Mundur. Mundurnya begini. Moonwalk. Cantik-cantik. Kayak makan Jackson lagi. Terus. Apa lagi kejadian lagi tuh. Gue. Lagi di Iban Falsi gak. Terus tiba-tiba. Ada. Ada. Depan nih. Di depan ada yang giniin gue. All fucking gitu. Apa? Gue bilang. Gue masih ketawa-ketawa. Sampai akhirnya gue bilang. Tarik nih orang nih. Giniin gue gitu kan. Terus Bimim. Ngeliat gue gitu kan. Kenapa kan. Anjir. Dia giniin gue. Turunin aja gitu kan. Udah mau terakhir juga kan. Udah lah gak usah. Udah. Di. Di bandara. Di lounge itu gue. Cia-cita dong. Ada Mas Iwan segala macam kan. Iya. Mas Iwan. Kejadian kesempatan tuh gue anjir. Gue diginiin. Oh. Penonton nih. Penonton lu. Iya. Lo diginiin. Ini kan O-I do. O. I. O. Gue bilang. Mbok ya. Gini kayak. Iya. Atau gini kayak ini ya. Iya. Atau gini nih. Pas Iwan bilang. Itu maksudnya O-I do. Oke. Untung gue gak kejadian nurun. Oke. Gue ngerti sekarang. Gitu. Bahuset. Bahuset. Oh iya bener deh. O-I eh. Oh iya O-I. Orang Indonesia. Iya. Iwan Pales. Gila. Jadi. Untung gue gak. Suzan duluan. Itu gak turun loh. Kalau gue turun lah. Bisa ngacau. Orang digebukin nih malu ya. Pak. Bang. Iwan Pales Bang. Iwan Pales. Yang bener doanya. Masa sih. Iwan Pales Bang. Sumpah katanya. Ini Iwan Pales. Enggak lu fucking. Iwan Pales Bang. O-I. O-I. O-O. Oke. O-I yaudah. Udah punyok-punyok. Gila gila gila. Ini kalau ngomongin Slank sih emang. Gada Matinya. Yee. Kayak album berapa? 2013 ya. Gada Matinya. Ada filmnya juga. Ini jujur. Lu puas gak film sama Slank Gada Matinya? Lu puas gak? Cara pribadi. Enggak. Kenapa? Itu bukan gue banget. Pertama. Lu gak di case tau? Enggak? Udah. Yang jadi lu siapa sih? Ajun Perwira. Ajun. Ajun. Dia gak ngobrol sama lu? Ya. Gue di interview dan segala macem. Gue udah jelasin. Kenakalan gue. Dengan minuman. Dengan. Tapi kalau film kan ngomongin soal bukan cerita ya. Tapi kan gestur. Iya. Maksud gue banyak kan. Maksud gue yang gue ceritain awal-awalnya. Jadi apa yang gue lakukan seperti itu. Jadi kayak. Tapi. Yang gue gak. Gak srek itu. Karakter gue satu. Sama jalan ceritanya terlalu. Family. Drama gitu. Slank tuh harusnya. Rock and roll. 21 tahun ke atas yang boleh nonton. Ya. Rock and roll. Buat gue. Bukan family. Ya oke lah. Kalau message-nya buat narkoban lain oke. Tapi. Ceritanya buat gue gak kayak gitu. Karena buat gue. Disitu kesannya kayak gue tuh lemah banget. Bahwa gue. Lemes banget deh. Ada adegan berantem segala macem. Berantem gak kayak gitu. Terus ada adegan berantem yang misalnya kayak. Kayak gue berdua sama Abdi di pinggir pantai. Terus gue bilang. Abdi mau berhenti. Terus Abdi yang menenangin gue. Gak bisa do. Slank tuh adalah begini-begini. Kayak kucing gak ada kayak gitu. Apa lebay. 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 Ada juga waktu itu gue bilang. Ke Bimi. Amma-am. Ivar sama Slank. Amma-am. Ivar sama. Amma Abdi. Gue abis ini gue cabut. Waktu itu berantem. Semuanya berantem kan. Orang mereka bilang. Kalau lo cabut gue cabut. Kaga ada tuh. Lo gak boleh kayak gitu. Gue tuh lemah banget. Ya mungkin gue begini. Tapi maksud gue. Untuk hal seperti itu. Kayaknya gue masih punya. Kalau ngomong harga diri. Buat gue. Itu nomor satu lah. Dibikin kayak gitu. Jadi kayak kesan gue tuh. Lemah aja gitu deh. Maksud gue gini. Gue pengen bilang. Kalau ada yang bikin Slank. Film Slank. Lo kalau mau capture. Bimi sama kakak. Go ahead. Itu aja. Karena mereka emang duluan. Gue mau amini itu. Gak ada gue pun gak masalah. Bikin aja. Bimi sama kakak. Tapi kalau bikin Slank. Kalau pun gue gak terlalu banyak. Bikin satu line. Yang bener-bener itu gue. Yang lu banget gitu. Iya. Artinya. Ada satu statement. Yang itu gue. Jangan lu bikin bahwa. Kayak gue tuh. Lemah banget disitu. Coba lu nonton aja. Lu nonton lu. Yang di pantai tuh gak. Gak gitu. Jangan dong. Itu beda tuh ya. Selain itu ibaratnya. Bahwa ya kayak legacy. Dan segala macam. Kagak ada itu omongannya. Gak gitu juga. Please dong. Lu ketawa gue kesel loh. Abahin dulu dong. Oh iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Tapi lu sempet protes gak? Bung Rich. Gue. Gue sempet bilang waktu pas nonton. Nonton. Premiarnya? Previewnya. Oh preview. Gue bilang. Gue gak happy. Dengan. Ini ya. Iya. Pertama pakaian juga. Zaman itu. Soalnya kan pakaiannya kayak glam rock. Skitro weh. No no. Di film itu gue pake baju gombrong-gombrong. Sementara jaman itu gue pake skinny. Iya. Tetap. Lu tau gue kadang-kadang. Gue kejadian berapa kali. Gue sama Bimi sama kakak. Lainnya kayak di Bali. Kita tuh ke fashion show. Cewek-cewek yang lewat itu gue mau baju itu. Gue beli. Jadi bajunya mereka tuh gue beli. Iya. Yang mereka kita beli barang-barang. Itu yang kita pake buat bingung. Jadi emang kita mikirin juga buat science gitu loh. Sementara pake kaos yang gombrong segala macam. Nah gue gak pernah pake kayak gitu. Artinya. Terus udah gitu kayak equipment gitar gitu misalnya. Gue masih punya gitar-gitar lama gue. Pinjem kek. Pake aja. Gue pasti punya baju-baju lama gue. Pake deh. Itu maksud gue gitar lah. Gak ada omongan tuh? Ya maksud gue eksekusi kan bukan di gue lagi. Oh iya iya. Tapi maksud gue yaudah. Kalau lu tanya gue puas apa enggak. Buat gue gue gak puas. Tapi untuk gesture main gitar leluh banget ya? Enggak juga. Ya gitu lah maksud gue. Gue kepikin maksudnya kalaupun ada film slang tuh. Boleh lah lu mau ambil sisi romantisnya, sisi darknya, lain-lain. Oke tapi konsisten gitu maksud gue. Setidaknya gini maksud gue gini loh. Lu kan grup legend nih di Indonesia nih. Ketika ada orang yang mau bikin film. Masing-masing pemeran. Setidaknya ngikut lu kayak misalnya kayak ketemu lu disini atau dirumah lu gitu kan main. Konsisten selama sebulan gitu misalnya. Kedua bulan untuk tiap hari ketemu. Dan cerita kayak ngobrol biasa kayak gini. Dulu gimana sih? Eh gue boleh liat baju lu gak sih do? Dulu do Bang Ridho gitu. Boleh liat gitar lu gak sih Bang Ridho? Harusnya kayak gitu ya. Baiknya begitu. Ya mungkin banyak. Mungkin ada beberapa aktor yang begitu. Tapi ya mungkin di kasus gue gak seperti itu. Gue gak tau handicapnya apa tapi buat gue kayak sayang sih. Yang keren malah menurut gue film Slank itu dokumenternya. Yang dibikin sama Dossi. Oh iya. Itu apa ya Metamorfo Blues kalau gak salah. Itu cita bagaimana Slankers yang mau nonton Slank pertama kali di Timor Leste. Di perbatasan bagaimana. Itu keren tuh. Itu keren. Nah itu kan kalau gak salah dapet FFI juga. Untuk dokumenter. Itu keren. Tapi kalau misalnya mau bikin dramanya Slank buat gue 21 tahun ke atas harusnya. Iya. Harus sih. Dan ya balik lagi mau gak menceritakan itu lagi gitu. Iya. Masa-masa kelam itu. Masa-masa kelam itu. Jadi kayak gue kadang suka dibilang bahwa. Lu tau gak. Dia nih misalnya si ini. Cewek-cewek tuh gokil banget sama dia segala macem. Bahkan Slank tuh kalah gitu misalnya gitu. Oke. Oke. Oke aja. Gue juga gak mungkin bilang. Gak mungkin lah. Enggak lah. Maksud gue yaudah. Ya buat gue udah bukan masa gue buat bilang. Gak mungkin kali atau enggak. Ya udah. Kelakalan lu masing-masing aja yaudah. Tapi ngomongin gue soal grupi mah. Slank ada mati. Iya. Keuntungannya Slank mungkin kebanyakan cowok ya. Walaupun ada juga. Kayak maksud gue. Iya. Itu mungkin kalau-kalau gue mengalisa. Slank bisa sampai sekarang karena. Banyakan cowok. Iya. Jadi kebanyakan tuh dari bapak ke anak. Paman ke kekonakan. Kakak ke adik kemana-mana. Akhirnya jadi turun-turun sampai sekarang nih. Jadi gue bersyukurnya bahwa Slankers itu. Iya dominannya banyak ke cowok. Karena itu. Tapi kalau cewek. Misalnya banyak cewek. Begitu ada grup band cowok yang keren-keren lagi. Gue kesitu. Indah. Begitu keren-keren lagi gue kesitu. Jadi militansinya menurut gue ya. Iya, iya, iya. Kalau Slank tuh ya. Syukurnya sih salah satunya mungkin. Karena fansnya militant karena cowok. Iya. Sampai rela nginep-nginep loh. Iya. Untuk ketemu. Sama. Sama elu. Sama kakek. Sama Bim-Bim. Sama Ivan gitu kan. Iya. Apalagi kalau ketahuan ada yang ulang tahun. Zaman dulu kalau ulang tahun kan kita pasti bikin di potlot. Ulang tahun gue. Semualah Bim-Bim. Iya. Akalabdi. Ivan bikin situ. Itu bisa. Apalagi kalau Bim-Makak yang ulang tahun. Itu bisa dua hari. Di jalan situ. Serius lu. Jadi kalau lu ketemu di. Apa? Rambut 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 itu. Itu salah satunya mungkin itu kali. Kejadian ulang tahun. Karena gokil sih itu. Cuy. Sampai. Tidur-tidur. Iya. Gila. Gila. Ya kayak. Bulan tahun selain ke-35 di GBK. Waktunya kita bikin. Itu sehari sebelumnya udah pada camping di area GBK. Nah itu buat gue. Ya gue sih thanks banget buat kalian yang masih bisa. Maksudnya. Sebegitunya ya. Sebegitunya. Karena ukuran GBK. 10 ribu orang. Itu sedikit. Betul. Kalau gitu Alhamdulillah sekitar 60 ribu orang. Siaya itu isinya ya selengkar semua. Jadi ya buat gue. Keren sih. Gila Bung Ridho. 25 tahun sekarang ya. 25 tahun ya. 25 tahun sama Seleng Bung Ridho. Kita doakan semoga terus sama Seleng. Amin. Bikin karya-karya terus. Amin. Bung Ridho juga sehat-sehat terus Bung Ridho. Amin. Iya. Lu juga dong. Iya. Sehat dan waras itu penting Bung Ridho. Jangan kewarasan. Bener. Iya gak? Iya dong. Iya karena kemarin kan kita sempat denger ke Bang Bung Ridho tuh ada. Kena Covid. Iya gak? Iya. Aduh gue juga kena gitu kan. Oh iya. Biasanya kalau kena Covid kita pikirannya macem-macem. Iya. Itulah. Iya gak? Iya. Iya. Jangan-jangan ini. Ya pokoknya banyak nih Bung Ridho tuh. Gue awal-awal lagi kena tuh kan. Oh yang lagi parah-parahnya lu ya? Tahun 2020 akhir gue. Sebelum Delta dong? Sebelum Delta. Sebelum ada vaksin. Bagi parah-parahnya tuh. Bagi parah. Gue tapi maksudnya gue kalau kena, apa? Gue kena waktu pas positif Covid. Gue tuh gak down malah. Karena gue pertama gue pernah, gue ikut jadi volunteer di Maluku Covid response bareng yayasan yang gue ada disitu. Bagi-bagi APD, bagi-bagi rapid test dan lain-lain. Keliling pulau disitu. Jadi infonya gue lumayan kuat lah. Iya. Sampai akhirnya gue Desember gue kena. Begitu kena itu juga biasa-biasa aja. Karena emang gak ada ini kan gak ada gejala. Belum ada gejala. Hari ke-8 gue sesak nafas dong. Saat itu udah mulai. Oke. Ini nih. Ini udah tenang-tenang saja. Wow, 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 wow. Eh, Bung Ritz. Bener lu katanya sempat bikin kayak surat wasiat. Siparno itu Bung Ritz sih. Gue bukan parno. Tapi maksud gue, gue tuh pengen bikin surat itu udah lama sebetulnya. Karena buat gue, kita gak tau kapan kita berakhir hidup kita. Jadi keluarga gue, istri gue, anak-anak gue paling gak tau deh. Apa yang gue punya, apa yang hutang-hutang gue mungkin atau segala macam. Ataupun ada yang lain. Jadi hari itu, malam itu. Hari ke-9. Itu gue ngerasa kayak udah gak enak sore nih. Sampai akhirnya gue tuh jam 10 gue pengen tidur cepat deh. Udah bilang gitu kan. Jam 10 gue tidur cepat. Tidur tuh gue. Pas bangun. Gue pikir udah subuh dong. Lu bangun anak-anak gue masih berkeliaran. Gue liat baru jam 11. Baru satu jam gue tidur. Sejam doang tuh. Baru sejam. Ah nih. Gue liat kondisi gue kayaknya makin gak enak gitu kan. Udah sampe akhirnya anak-anak gue tidur. Gue coba tidur sampe. Sampe udah. Udah. Gak bisa sam sekali nih. Itu sampe akhirnya gue. Ada tenaga dikit. Gue ke rumah gue tuh ada joglonya dulu. Ada joglo gue ambil laptop gue. Gue tulis tuh. Gue tulis wasiat. Suat wasiat. Gue tulis. Alamat email gue dan password-passwordnya. Pokoknya semualah sedetial mungkin. Pin-pin gue. Udah kasih semua. Udah selesai. Itu onnya sempet bangun. Eh lu ngapain gitu kan. Udah tidur aja. Udah tidur. Tutup udah. Tenang dong. Tidur gak bisa tidur tuh. Setiap setengah tigaan. Jam tigaan tuh. Terus gue. Gue. Akhirnya bertemu sama gue sendiri. Hah? Iya. Lu bertemu dong duduk sendiri. Antara halusinasi atau apa. Tapi gue. Rapasan. Jadi gue tidur. Gue balik ke. Sebelah kanan gitu. Terus. Ada gue gitu. Jadi. Gue. Gue dibilang gini sama gue. Lu kenapa? Lu takut mati lu. Dia bilang gitu. Gue gak gak jawab. Gue cuman liat doang. Terus dia bilang gini. Masih takut mati lah. Disini juga enak kok. Anjir. Gue dia. Di lu yang lain masih bisa bercanda ya. Masih juga enak kok. Terus. Dia bilang gini. Lu gak usah mikirin azab Allah seperti apa. Karena. Lu yakin aja. Kalau emang lu bikin berbuat baik. Lu pikirin itu yang berbuat baik. Kan. Ya kalau di agama gue kayak. Ada. Rahmanirrahim lah. Penghasilan penyayang. Udah. Lu pikir itu aja. Itu aja udah. Itu penghasilan penyayang gitu kan. Lu takut. Udah. Disini. Enak. Gue bilang gitu. Gue diam doang. Gue balik lagi ke Oni. Gue balik lagi. Ketemu lagi. Digituin lagi gue. Sekarang kalau lu mati. Kalau lu mati. Lu mau ketemu siapa. Gitu kan. Gue bilang. Gue ketemu siapa. Itu gue sempet ngomong tuh. Gue gak tau. Gitu kan. Bolak balik. Bolak balik lagi. Ditanya lagi. Ayo mau ketemu siapa. Ketemu om gue. Kakek-kakek gue. Gue gak pernah ketemu. Iya. Gitu kan. Gue kalau bilang gue mau ketemu. Nabi Muhammad. Kayak ketinggian banget gitu. Iya. Ntar gue di bilang. Hoax lagi segala. Iya. Wah tapi. Gue siapa ya gitu. Gak tau gitu. Sampai akhirnya. Kepala gue. Gue cuma mikir. Gus Dur. John Lennon. Josh Harrison. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gitu. Udah itu aja. Udah. Aman lah gitu. Dibilang gitu kan. Udah sampe akhirnya. Begitu. Kayaknya itu bikin gue rilis. Dan gue pasrah ya. Artinya apapun yang terjadi yaudah lah. Gue selain pada Tuhan. Udah aja. Udah sampe akhirnya gue. Ketidur lah. Itu mungkin sejak jam 4an kali. Gue tidur. Baru bisa tidur ya. Dan akhirnya mungkin gue rasa. Lebih rilis. Gue lebih ikhlas. Akhirnya gue tidur. Setengah 8 bangun. Walaupun masih sesak nafas. Tapi kayak. Kayak oke. Masih badan gue mulai ada rasa. Enakan. Enakan. Padahal malamnya sebenernya tuh gue udah bilang. Kalau besok gue masih hidup nih. Gue harus ke rumah sakit. Karena udah gak bener banget ya. Iya. Begitu pagi gue rasa enak. Yaudah. Gue tahan dulu nih. Hari ke 10 tuh. Besokannya enakan lagi. Gue mulai yoga sendiri. Gue mulai. Apa. Nge-gym sendiri di rumah. Walaupun nafas gue sesakitnya. Sampai akhirnya gue bejemur tiap pagi. Sampai akhirnya. Ya sampai sekarang. Anjik. Surat wasiatnya. Sempat dikirimin ke siapa gak? Sampai akhirnya hari ke 20. Setelah itu. Gue tanya ke Ony. Lu baca email. Oh gue email ke dia. Oh lu email. Gue email ke dia. Dia gak tau tuh. Lu baca email gue gak. Ah gak ada email lu. Cek deh. Gue cek gak ada. Gue cari. Dispam? Gak ada. Ada di situ. Tapi gue gak cek gak ada. Oh dia gak ngecek. Begitu ada. Cek deh. Ini apaan sih dia. Lu tau gak? Hari itu gue udah parah banget. Dan lu harus tau ini isinya apa. Terus gue bilang kalau misalnya gue gak ada. Berarti lu gak tau juga. Gak dibaca juga. Gak dibaca juga. Akhirnya yaudah. Begitu di dalam waktu itu udah. Ya at least. Paling gak. Sebenernya gue emang pengen nulis itu udah lama. Bukan gue kayak wasiat tuh. Bukan saat kita mau mati doang. Ada. Butuh lah. Butuh lah. Orang anak-anak. Apalagi udah punya anak-anak gitu ya. Mereka harus tau. Apa yang kita punya. Apa yang. Yang kita. Jalanin atau apapun. Ya itulah gue. Sampai akhirnya saat itu gue nulis semuanya. Gue kasih ke. Anak. Ke Oni. Oni. Gitu. Gila. Gila. Bung Ridho. Hafiz. Sebenernya ini bisa jadi beberapa part. Atau mungkin bisa panjang nih. Karena kalau sama Doi. Ngobrolnya gak bakal abis-abis. Tapi kita pengen ngasih waktu buat temen-temen disini. Buat Raja Riba di luar sana yang pengen nanya langsung sama Bung Ridho Seleng. Hidup penuh dengan tantangan. Jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita. Untuk maju. Untuk bagi. Bangkit dan berjuang. 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 Bagi tak terjuang, karena kita, Raja Rimbab, singgara Jamin. Bagi tak terjuang, bagi tak terjuang, Raja Rimbab, singgara Jamin. Yang pertama dari Edgodi Ergogo. Yes, Om Rido, gimana cerita pengalamannya kolaborasi dengan almarhum Om Bing di album Legacy? Saya emang dari kecil udah terbiasa dengerin album instrumental, terutama gitar. Dan album Legacy ini adalah satu album instrumental terbaik di Indonesia. Wah, gue suka pertanyaannya. Karena buat gue album Legacy itu, itu album solo pertama gue. Oke, jadi 24 tahun gue diseleng, gue baru sekali bikin Abun Solo. Dan Legacy lah? Legacy. Alhamdulillah di tahun 2021 kemarin, gue dapet Ami. Yuh, ii, puk tangan dong. Sekali, jadi abu masih dapet Ami uang. Dan prosesnya itu 7 tahun, Rufat. Oh, 7 tahun itu cuy? 7 tahun, dari 2017 baru rilis di 2020. Oh, gil. Karena pertama, Bajat sendiri, gue harus rekaman Jakarta Ambon. Terus udah gitu, poinnya gini, gue tuh orang Ambon, gue gak tau mau bikin apa buat berah gue. Mimpi gue banyak buat Maluku, tapi kalau, 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 apa ya, saking kebesaran, itu melibatkan banyak orang dan... Prosesnya lama nih. Belum tentu bisa kejadian. Iya, iya, iya. Udah deh, apa yang gue punya, apa yang bisa gue bikin sampai kejadian. Akhirnya gue pengen bikin album solo. Album solo gue, itu pertama kali. Terus, kedua, album solonya kayak gimana ya? Kalau instrumental gue gak bisa sebenernya. Akhirnya gue kepikir, gue pengen bikin, gue pengen nge-remake lagu-lagu Maluku yang lama-lama, gue rekam dalam bentuk instrumental. Itu buat Maluku. Ketiga, kalau gue bikin sendiri ngapain ya? Akhirnya gue cari siapa, legacy design siapa gitu. Iya, Opabing lewat KBC ini. Opabing itu waktu gue rekaman umurnya 93 tahun. Anji. Sorry, 91 tahun. 91 tahun. Dan masih bisa berkarya ya? Masih. Itu yang gue gila itu buat gue. Dan masih kuat, masih naik tangga dan segala macem. Dia bikin dan dia yang gue demen tuh, dia juga bikin alat-alat Hawaiian. Dan dia kasih buat anak SMP buat pelajarin. Wah gokil. Wah gokil. Dan Opabing itu dia tiga generasi, dari jaman Jepang berarti ya, sampai ke sekarang. Dan anak-anaknya juga musisi juga. Satunya Georgie Lewakabesi. Oke, oh itu anak Opabing? Kalau gak salah yang bikin, si Yonona Jang Padeli, Mari Rapa Kemari. Itu dia. Oke. Bikin itu dan sampai akhirnya gue ketemu sama Opabing, gue ceritain misi gue dan dia seneng banget bikin gue rekaman di Jakarta, gue bawa ke Ambon. Jadi mungkin hampir kali 10-12 kali gue pulang pergi ke Ambon. Kadang-kadang gue sampai Ambon, niat gue cuma 5 hari, rekaman cuma sehari. Karena begitu nyampe Opabing lagi gak enak badan, rekaman sehari, besok pulang. Jadi cuma gitu-gitu doang. Sampai akhirnya kita pilih lagu, rekaman, jadi. Di 2020 gue waktu pas pandemi, gue pikir kayaknya gue harus keluarin deh. Gak bisa gak, kalaupun gak fisik, karena gue pengen luarin vinil. Vinilnya udah hampir setahun gak nyampe. Karena ada kesalahan dan segala macem, akhirnya gue bilang, udah deh gue rilis di platform digital aja. Akhirnya rilislah itu di tanggal 10 Desember 2020. Pas gue lagi kena Covid lagi. Dan itu gue bikin narasinya bahwa itu, jadi album Legacy itu sendiri, ada 3 poin yang gue rasa sangat penting. Pertama adalah kolaborasi 2 generasi yang berbeda. Opabing sama lu. 2 genre yang berbeda. Iya. 2 komunitas yang berbeda. Opabing Christian, gue Muslim. Iya. Ambon kalian tau bahwa kita pernah konflik. Betul, dan itu sangat parah ya. Sangat parah dan buat gue ini momentum dimana, kita dulu baik-baik aja. Iya. Sampai sekarang pun baik. Damai gitu. Itu poin penting buat gue dan itu gak pernah gue pikirin. Setelah selesai baru gue ini kayak poinnya. Iya. Nah akhirnya 2020 Desember tanggal 10 rilis, gue bilang ke Opabing, Opabing juga seneng segala macem. Sampai akhirnya gue bilang bahwa first rilisnya album ini rilis adalah hadiah ataupun gift buat saudara-saudara gue yang non muslim atau Christian yang di Maluku. Ini gue persembahkan dari Opabing dan gue untuk adu natal di tahun 2020. Oke. Januari final gue dateng dong. Terus gimana tuh? Dateng, gue kirim. Nyampe kalau gak salah tanggal 20 atau 21 Februari. Eh, 2021 Januari nyampe. Pas Opabing meninggal. Waduh. Jadi pas nyampe pas dia meninggal. Dan dia gak sempet liat barangnya itu. Aduh. Jadi ya. Anak-anaknya yaudah? Anak-anaknya gitu. Jadi udah. Saat itu buat gue, tapi paling gak kayak feeling gue, gue harus rilis tuh mungkin ya satu seperti itu ya ceritanya. Ya feelingnya seperti itu. Jadi gue paksain buat rilis, Opabing tau dan segala macem. Ya udah. Dan ya, gue udah, maksudnya gue mengatur royalti dan segala macem ke rilis-rilis dan lain-lain. Tapi. Yang lu sayangkan adalah dia gak sempet liat. Nah sempet liat. Tapi Alhamdulillah gue sempet perform sama dia. Di tahun 2019 kalau gue gak salah. Di depan presiden. Oh, oke. Di KTT Iora waktu itu. Di KTT Iora di GBK. Eh, sorry bukan GBK. Di JCC. Waktu itu beberapa kepala negara hadir. Ada Pak Jokowi juga waktu itu presiden. Gue berdua main di situ. Bareng sama orkestrasinya ADMS. Itu buat gue gak okel sih. Oke. Itu seru. Bung Ritz dan Opa Bing. Berikutnya dari. Tadi pertanyaan bagus banget deh. Iya. Bagus deh. Bagus banget. Bagus banget deh. Dari Ed Hida Manis. Mas Rido masih ada segan sama kakak dan mas bimim gak? Selama 24 tahun. Masih ada segan. Segan. Basically lebih ke respect. Bercanda sih gue bercanda segila-gila ya. Tapi untuk berkarya dan lain-lain kayaknya gue masih. Ya kita sama-sama respect sih sebenernya. Mas bimim kakak tuh gak pernah ngerasa gue tuh orang baru. Iya. Temen aja. Temen aja. Gak pernah ngerasa bahwa lu anak baru dan lu. Karena gini. Selama rekaman tuh gue gak pernah di direct. Gue ngerasanya ya. Kalau masukkan iya. Tapi masukkan kayak direct. Doh lu ngisi yang kayak gitu. Kayak gini-gini. Gue gak pernah. Dia tuh selalu ngasih tau bahwa. Kayak misalnya gini gue ngisi. Gimana? Gimana? Lebih simple lagi gimana? Gak pernah ngatur masalah notasi. Gak pernah ngatur masalah teknik apa yang gue pake. Lu gak pernah merasa di dictate ya? Buat gue. Ya. Gue gak pernah merasa di dictate. Ya. Kalau masukkan karena gue minta masukkan. Entah itu Kak Abdi, Ivan, Kakak, bim-bim. Menurut lu gimana? Oke? Ya oke. Atau gimana yaudah. Tapi buat gue itu bukan sebuah pressure. Ya. Karena gue minta. Ya. Masukkan. Tapi kalau itu gue gak pernah ngerasa di direct. Makanya gue rasa sejauh ini based on respect. Jadi kalau bercanda gue sama Ivan lagi. Gue sama kakak juga. Iya. Mas Mimin tuh doyan di hibur. Oh di bim-bim. Mas Mimin tuh udah di hibur. Bim itu udah di hibur. Jadi kayak. Kita ngelawak aja udah. Ngelawak aja. Dinonton. Dinonton. Kadang-kadang nimbrung. Tapi emang orangnya begitu kan. Jarang ngomong. Jadi emang. Ya. Bukan karena apa-apa. Emang begitu. Iya. Jadi ya kalau. Dia suka dihibur. Dek. Gue nonton aja deh deh. Lo ngelawak aja gitu ya. Iya. Iya gitu. Gila. Jadi kalau gue sih. Kalau itu lebih ke respect. Oke. Berikutnya. Dari at Pelepung. Pelepeung. Om Rido. Inspirasi bikin melodi. Popis Land. Memori dari mana sih? Oke. Lagu Popis Land. Iya. Itu lagu pertama di album. Tujuh. Album tujuh. Iya. Lagu pertama yang dikasih bim-bim ke gue. Dan bentuk kaset. Kita abis bangun dari mana gitu. Terus dia. Pas gue mau pulang. Di halaman potter. Eh udah udah bentar. Dia keluarin dari tasnya dia. Gue mesti inget banget. Dia kasih ke gue. Lu dengerin lagu ini. Dini popis. Yaudah. Dan lagu popis itu gue isi sendirian. Iya. Di apa saja gitar-gitarnya. Waktu itu abis waktu itu dia lagi ke Bali kalau gak salah. Tahun barunya di Bali. Jadi gue tahun baru waktu itu pas puasa gue ngisi di studio sendirian. Jadi hampir seminggu gue puter kasetnya di mobil. Akhirnya jadilah gue humming. Jadilah melodi. Melodi itu. Gue record. Awal dari humming ya? Dari humming. Emang gue. Ya gue dengerin aja. Tapi gue humming. Tapi pake apa ya gue ngisinya gitu kan. Gue punya e-bow. E-bow tuh kayak alat satu alat. Kalau lagu mungkin kayak. Kalau lagu U2, With or Without You. Iya. Iya. Kalau Radiohead juga pernah pake alat itu. Gue punya gue pake. Wah. E-bow itu. Terus pas gue coba pertama kali. Anjir. Maksudnya. Dapet nih. Gue dapet banget ini. Maksudnya. Iya. Magisnya itu dapet gitu loh. E-bow tuh tiup ya? Bukan. E-bow tuh. Bow tuh kan sebenernya kalau di. Busur ya? Busur. Iya. Kayak buat. Senar berarti kan. Apa? Berjola. Silo. Iya. Tapi ini e-bow. Electric bow. Jadi dia kayak magnet. Dia ditempel di senar. Dia akan getar sendiri. Jadi bisa panjang. Oh. Oke. Jadi gak ada di petik. Iya. Itu e-bow. Jadi. Itu lagu pake. Yo pake itu. Sampai akhirnya gue isi-isi. Jadilah lagu. Itu. Popis Lane. Nadanya sendiri. Ya dari itu. Dari. Haming. Gue dengerin akhirnya gue humming. Dapet. Jadi tuh. Nada itu. Gitu. Oke. Pertama diketu dari Andai 23. Gitar Mas Rido kan banyak banget. Cara ngerawatnya gimana? Gimana Mas? Terus sampe sekarang semua koleksi gitarnya masih dipake untuk rekaman apa gak sih? Gitar gue tuh mungkin sekarang ada sekitar 60 kali ya. Anjir. Semua akhirnya gue pajang di studio gue. Karena gue. Jadi 2000. Terakhir tuh gue endorse 2014. Apa 2015. 2014 deh. PV tuh? Bukan. Oh bukan. Gue court dulu. Oke. Setelah itu gue udah stop gak mau endorse lagi karena gue punya gitar banyak banget. Iya. Buat gue itu gitar tuh kayak istri gue. Iya. Gue pake mainin di panggung. Terus gue pake. Iya. Jangan cuma dilap-lap doang. Tapi dipake. Jadi gue. Gue pake rekaman. Gue pake manggung. Kadang-kadang gue pake berbeda-beda gitu. Lu penikmat hollow body gak sih? Ada gue punya hollow body. Oh ada hollow body? Oke. Ada dua lah gue. Baru-baru. Ternyata gue udah punya lama. Dan akhirnya gue baru beli gypsum. Baru beli awan ya. Sekitar 2017an gue beli gypsum hollow body. Dan itu gue pake. Jadi gue pajang semua. Kalau ngebersihinnya gue punya kru. Ya sebenernya hampir seminggu sekali tuh udah minggu sekali. Ya bersihin semua. Kira bersihin. Jadi emang. Ternyata ngemodalinnya lumayan juga kayak. Snare polish. Dan body polish. Dan segala macem tuh. Itu gue. Emang gue prepare buat ngebersihin. Kerawatan lah ya. Kerawatan itu semua. Jadi ada cerita satu. Dari guru gue di Amerika. Dia cerai sama bininya. Cerai cerai sama bininya. Gara-gara. Jadi gini. Bininya pokoknya. Dari lo demen dia main gitar terus. Dia ngomong di depan-depan kelas gue nih. Lu tau gak? Gue cerai tuh gara-gara apa. Akhirnya gue bilang gini aja ke bini gue. Ada persamaan lu sama gitar gue. Persamaan bini lu? Enggak. Bininya dia. Oh bininya dia. Bisi gue mau gue saing banget. Oh iya iya. Lu jangan gitu kan? Oh iya iya. Bukan. Bilih dosen lu? Dosen gue. Iya iya iya. Dia bilang persamaannya apa? Persamaan apa? Gitar punya bodi dong. Lu punya bodi gak? Punya. Gitar punya neck. Punya neck. Neck. Gitar punya head. Ada. Bedanya gitar gak punya kaki. Jadi lu yang keluar. Kurang aja gak gue. Bedanya gitar gue gak punya kaki. Jadi lu bisa keluar. Jadi lu yang keluar. Jadi lu yang keluar. Karena lu punya kaki. Ayo lu kaki. Kurang aja. Gue hampir. Dosen gue gila. Marah. Oh Bungudis lu punya gitar 60 ya Bungudis sih? Ada sekitar 60. Ya termasuk gitar elektrik, akustik. Gitar tradisional. S.H.P. Gitar dari Medan. Apa. Ya. Macem-macem sih ada berapa. Termasuk Hawaiian yang dikasih sama opa Bing. Terakhir dia kasih gue. Lu penikmat Gibson SG gak sih? Rupiah SG satu. Ada sekitar. Rupiah SG. Tebel tuh karakternya ya. Asli. Tebel ya. Dan ternyata gue punya banyak gypsum daripada Fender. Serius lu? Eh tunggu deh. Di Palalopeang itu kita ada apa? Palalopeang. SG ya? Enggak? Emang iya. Banyak banget sih gue pake sebenernya di Palalopeang album itu. Soalnya karakter tebel banget tuh. Oh. Kalau gue rekaman itu semenjak gue Palalopeang. Itu gue double. Fender dan Gypsum. Oke. Semua rhythm yang ada di album Palalopeang gue pake dua itu rhythm. Kalau lead gitar gue macem-macem. Tapi rhythm gue udah pasti pake. Dua itu? Double itu gue gak pake. Pasih pake. Karakternya udah beda tuh ya. Disatuin lebih enak tuh. Kalau gypsum lebih tebel. Kalau Fender menurut gue tonenya lebih. Lebih kedengaran tonenya. Bukan sekedar. apa? Distorsi doang. Iya, iya, iya. Tapi quality chordnya gue masih dapet. Kalau Gypsum sih gak ada yang lain. Kalau jgjjjjjjjjjjot. G ada yang lain tuh ya? Udah pasti lah itu. Itu dia barangnya. Iya. Oke berikutnya dari Arles Alianto. Anda disuruh bikin project band. Siapa aja musisi Indo yang bakal om ridho rekrut? Drummer. Basis. Vokal. Kibbornist. Dan lain lain. Siapa personilnya? Vokalis deh. gitar pasti lu gitaris gue iya basis dulu lu bakal milih siapa? untuk bikin project band nih sebenernya gue kalau kalau artinya player yang lain gue kepingin justru yang gak ngetop yang gak ngetop? karena kebanyakan mereka tuh lebih punya etos kerja yang lebih ya gue bukan merendahkan yang lain ya karena gue mungkin gak tau deket sama yang lain iya tapi gue pertama kalau gue ambil yang ngetop-ngetop pasti masalah schedule juga dong jadwalnya susah iya jadi gue mungkin ambil pasti iya betul jadwalnya masih senggang lah iya at least cuma dua doang nih iya waktunya nih kalau lima-limanya ataupun empat enam 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 gitu waduh susah tuh lima-lima aja semua gak bakal ngemanggung jadi kalau drummer 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 basis keyboardist mungkin gue akan cari yang biasa maksudnya temen-temen gue yang secara quality bagus ada namanya? ada namanya dong ada kalau vokal 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 gue banyak vokalis yang gue demen kakak once once ipang tiga tuh kalau gue karakternya kuat banget sih tuh kalau gue kuat banget sih tuh iya kalau gue ya basis basis terusan gue gak ada ini sih gak punya tapi gue pernah main bareng sama kayak Yuka gue pernah main sebarang kayak sama Bondan drummer gue yang sering gue pake si Nanda Aulia Nanda Aulia tuh? dia drummer dulu drummernya Soljah oh Soljah oke oke kok keyboardist Adra Karim oke gue kira lu nyebut kayak keyboardist Kak Nunu oh iya ortung gitu nanti bukan oke itu sih oke udah itu ya kalau buat gue gitu alasan gue gak milih yang lebih famous karena itu jadwal jadwal kapan ketemunya nih kapan latihannya nih kalau sibuk mulu ya oke karena predisi gue ke depan ya kalau bikin album ya harus manggung loh iya dong gak cuma bikin album muda iya iya berikutnya oke ini ada buat temen-temen disini yang tadi udah nanya kita punya kadang spesial apa tuh? yang pertama adalah kaos dari Singaraja ini buat yang nanya dan ini ada tantangan kita ini kedua Bung Ridho dan gue dan satu ini spesial banget ini dari Bung Ridho sendiri ini adalah sebuah dibilang kerajinan tangan sendiri kulit asli produk dari Bung Ridho ini Bung Ridho tuh ada embosannya itu namtech ini namtech Ridho Hafidz disini kulit asli ini spesial banget karena kalau kita sebelumnya episode cuma dikasih kaos ini buat lima penanya beruntung ya akan dapet ini nih satu set loh satu set loh ada bunuh mereka dengan kebaikan bunuh dia dengan sebuah kebaikan nah oke karena dendam yang baik adalah dengan menyebar kebaikan ya ada Ridho Hafidz disini juga terus ada ini nemtech ya ada juga gak sih nemtech ya kok gak sih ada juga coba coba nemtech gak ada coba ayo udah peace is my religion yes kedamaian adalah agamaku iya gue kayak guru lia disini nanti-nantiin diurus ini dijual gak sih jual instagramnya ada di lu atau gila instagramnya di Ridho Hafidz underscore store oh Ridho Hafidz underscore underscore store ada tuh semua tuh ada semua oke ini terus gaspair ada juga gak tuh coba cek lagi ada ada gak produk ada quotes there still time to change masih ada waktu untuk diri lu untuk berubah nah tuh jadi gue berubah jadi satu set ini untuk satu orang penanya dan kita punya lima set sekali lagi bisa di Ridho Hafidz underscore store tuh ini craftsmanship yang luar biasa dari kulit selain dari yang namanya kaos dari singa raja dapet singa raja t-shirtnya dan ini dari lu kapan lagi dapet lu satu set beginian kulit asli tuh ada embosannya ada quotes di setiap produknya dan lu bisa dapetin yang tadi instagram gue sebut ya dan selamat untuk pemenang yang udah kita sebutkan tadi thank you banget thank you ya untuk lima orang yang tadi pertanyaan kita bacain selamat ya semuanya thank you banget dan buat teman-teman disini terima kasih yang udah nonton ngobrol ngobrol bareng Raja Rimba kali ini Bung Ridho thank you banget Bung Ridho thank you banget thank you Bung Ridho iya Bung Ridho dan buat teman-teman disini Raja Rimba di luar sana Bung Ridho kasih kata-kata terakhir buat mereka lah biasanya gini Bung Ridho Bung Ridho mereka tuh punya rimbanya masing-masing yang mungkin gak sama tapi kita tuh pengen menjadi raja di rimba kita masing-masing itu kan mungkin rimbanya kan gini penderitaan orang perjuangan orang kan beda-beda ya Bung Ridho tapi lu punya persen gak buat mereka yang lagi berjuang di luar sana mungkin kalau dari gue yang motivasi motivasi yang sering gue pake kata-kata motivasi selama lu masih nginjek tanah gak ada yang gak mungkin yang gak mungkin cuma menggigit kepala lu sendiri jadi semuanya itu mungkin? semuanya mungkin apalagi kalau lu percaya Tuhan dan segala macem apapun yang mau pasti mungkin yang gak mungkin ibaratnya cuma menggigit kepala lu sendiri iya bener itu doang itu buat gue jangan 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 gampang putus asa jangan gampang buat buat apa ya buat down udah jalanin aja betul nasihat buat gue thank you mung Ridho mung Ridho terima kasih mung Ridho udah sama mung Ridho sehat-sehat terus ya usahanya nih kami Nari Boys silahkan dateng kesini semuanya dan ini craftmanshipnya silahkan di follow instagramnya mung Ridho semuanya kita tunggu karya-karya berikutnya kita tunggu semua jadwal-jadwal manggung yang terbaru secepat ya buat mung Ridho dan band dan slang dan segala macemnya thank you banget udah thank you memperkarya hasanah musik gue dan temen-temen oh hasanah kapan lagi iya makanya gak r-r tuh udah gak r-r tuh gue juga pasti udah ngakata itu sama kalo ngomongan jam arloji arloji udah r-r udah r-r udah buat temen-temen disini silahkan subscribe channel youtube-nya bir singa raja dan jangan lupa follow instagramnya at bir singa raja dan at prosclub tv ya dan follow tiktoknya prosclub tv dan spotify-nya ngobar r-nya 2 ngobar tapi mung Ridho sebelum kita udahan ini kayaknya di bawah ada orang yang main ngenjreng-ngenjrengan di bawah lantai 1 iya kayaknya bersek banget coba samperin apa ya boleh deh oke kita samperin aja bungridge wah gila wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe reserves berdok Ini beban moral sekali nih, beban moral sekali. Karena gue pernah ke Mandalika, ke hotelnya Bung Rido sama kakak sama Sleng segala macem. Ada homeband bawain lagu Sleng. Terus? Ini beban moral cuy. Bawain lagu Sleng. Asyik lagi. Depan personilnya. Ya memang asyik. Tapi kan, wah lu harus ikut jamming juga dong. Hajar ya. Jamming aja. Hajar ya. Hajar ya. Let's go. Let's go. Bentar, gue nyetem dulu. Waduh. He trackannya di stem dulu. Mencintai kamu bisa-bisa membunuh diriku. Bikin patah hati, terus langsung dicuekin. Mencintai kamu, sama aja menggantung leherku. Bikin sakit hati, terus langsung ditinggalin. Balikin, oh oh balikin. Balikin. Hati gue kaya. Hati gue kaya. Dulu lagi. Lo harus tanggung jawab. Kalau gue nanti, nanti apa? Hei. Nanti mati. Balikin. Balikin, oh oh balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh oh balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh oh balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh oh balikin. Kehidupanku, kebebasanku. Kedamaian ku yang seperti dulu lagi. Kedamaian ku yang seperti dulu lagi.